Naga dari Selatan Jilid 12. Bagian 33, lolos dari lubang jarum. Sudah tentu Degau tak mau biarkan dirinya dibabat seperti batang pisang. Dengan sekali dua langkah, dia sudah melejit ke belakang Sinona, sembari pelintir tangan orang. Yan Chiu meringis kesakitan, hendak ia membaca ke belakang, tapi Togo berlincah kian kemari, jadi sia dua saja. Dalam keputusan daya itu, Yan Chiu mengambil putusan dekat. Daripada kena ditawan hidup dua andan menerima, lebih baik ia mati bersama dua dengan musuh. Begitu pedang diangkat ke muka, ia terus hendak membabat dirinya sendiri. Pikirnya biar tubuhnya terkutung, tapi musuh pun pasti kena juga. Tapi rencananya itu, dapat diketahui Degau, siapa menjadi terperanjat sekali. Hanya karena mentaati pesanan Seng Su Chou supaya menangkap hidup dua andan itu, maka dia tak mau mencelakai Yan Chiu. Andai kata tidak begitu, dari tadi dua dia, sudah dapat mempelintir putus lengan Sinona. Buru dua Degau melejit ke hadapan Sinona lagi. Belum Yan Chiu sempat merubah gerakannya, sebat luar biasa Degau lur tangan hendak merebut. Tapi tak kalah sebatnya, Yan Chiu sudah lantas membabat ke arah pinggang orang. Saking gugupnya, gerakan Yan Chiu itu sudah tak menurut. Gerakan ilmu pedang lagi. Dalam keadaan begitu, mau tak mau Degau terpaksa loncat ke belakang dan lepaslah cengkeramannya itu. Terlepas dari cengkeram besi, Yan Chiu pulih semangatnya. Cepat ia memburu dengan serangan Itwitok yang saking kuncup nyalinya, Degau terus hendak panjangkan langkah, tapi tiba dua anghoa cinjin kedengaran berseru Gouji, apa sudah selesai? Dapat dibayangkan betapa bingung Degau pada saat itu. Bukannya dapat meringkus, tapi pedangnya malah dapat direbut Sinona. Dia tahu tak anghoat itu sangat aneh sekali, ialah mengindahkan sekali pada bangsa orang gagah. Kalau keadaannya itu sampai ketahuan anghoat, dia tentu akan dipandang hina. Maka dengan keraskan hati, dia menyahut, ya, sudah hampir, seraya menerjang pada Yan Chiu. Kini tangannya itu sudah tambah dengan sebuah kipas yang hendak digunakan menutup jalan darah inghi yang hiat. Bermula Yan Chiu tertegun mendengar suara anghoat tadi. Tapi begitu melihat Degau maju menyerang, ia tabaskan pedang, terus melarikan diri. Tapi pada saat itu, Degau sudah lancarkan ilmu silat Hang Chume Chiu. Dia rang sang Sinona rapat sekali. Beberapa, kalian Chiu berusaha hendak lolos, tapi selalu gagal untuk menembus serangan lawan yang begitu gencar itu. Lama dua Yan Chiu murka, pedang dipindah ke tangan kiri, lalu dengan jurus pahong wah kiang, ia menusuk tenggorokan orang. Munculnya serangan ilmu pedang hoan keng kiam huat itu telah merubah situasi pertempuran. Dari menyerang, kini Degau beralih diserang, malah untuk menghindar dari serangan itu, dia nampaknya sangat susah payah sekali. Sebaliknya Yan Chiu makin dapat hati. Melihat serangannya berhasil, ia susuli lagi dengan lain jurus dari ilmu pedang itu yang disebut Kiang Chui Kyo Jiok. Saat itu, betul dua Degau mati kutu. Dari satu ke lain tempat men menghindar, tak terasa dia sudah mundur sampai satu tombak lebih jauhnya. Yan Chiu maju dua langkah lagi. Pedang diangkat, terus hendak dibacokan lagi. Tapi baru pedang itu melayang, orangnya sudah loncat keluar. Maksudnya hendak lari membiluk di tikungan lorong. Tapi sekonyong dua ada sesosok tubuh, melayang ke arahnya dan tahu dua sudah mencengkeram bahu sindona. Kiranya orang itu bukan lain anghuat sendiri adanya. Karena keliwat lama, dia menjadi tak sabaran lagi. Apalagi didengarnya di luar ruangan situ agaknya seperti ada suara pertempuran, dia segera keluar menjenguk. Astaga firulah, bukannya murid kesayangannya itu meringkus sindona, tapi sebaliknya dia pontang-panting didesak oleh ceceran pedang sindona yang bermain dalam jurus Kiang Chui Kyo Jiok tadi. Rencana melarikan diri dari Yan Chiu itu siang dua sudah diketahui oleh anghuat, siapa segera mendengak ke atas ketawa yang tiada terdengar suaranya itu. Tau dua bagaikan segumpal awan merah, dia sudah melayang menyerang si nona yang segera dicengkeram bahunya itu. Tau dua Yan Chiu merasa segumpal awan merah menimpah dari udara, tiba dua anghuat cinjin menubruk, ke arahnya, segera pundaknya terasa kesakitan dan pedang pun terjatuh. Titik. Merasa, bahunya keliwat, sakit seperti dijepit oleh kait besi, Yan Chiu berpaling ke belakang. Demi tampak rambut gimbal merah, hidung pisek mulut lebar menghias muka anghuat yang sedemikian jeleknya itu, Yan Chiu serasa terbang semangatnya. Terang, jatuhlah pedangkuan wik lantai dari tangannya yang lemas seperti tak berurat lagi itu. Sekali tangan anghuat bergerak, Yan Chiu terhuyung dua sampai beberapa meter ke muka. Untung anghuat masih ingat kedudukannya sebagai tokoh ternama. Kalau tidak, dia tentu sudah gunakan delapan bagian kekuatannya untuk mendorong tadi. Dengan kepandayan yang dipunyai Yan Chiu pada waktu itu, kalau tidak terbanting hancur tentu remuk bubuk tulang belulangnya. Seperti telah diterangkan di bagian atas, anghuat mempunyai wata aneh, menaruh perindahan pada orang gagah, dia tak percaya kalau si nona itu dapat merebut pedang degau. Maka tadi dia hanya mendorong sedikit, karena hendak menanyai lebih jelas. Maka walaupun jatuh tersungkur, namun Yan Chiu tak sampai terluka berat. Sebaliknya, degau segera cepat dua memungut pedang itu. Mukanya berseri dua girang sekali. Mengira kalau dirinya bakal tak dapat lolos dari bahaya, Yan Chiu tak mau unjuk rasa takut. Setelah bangkit, ia berdiri dengan bertolak pinggang. Gau Ji, mengapa pedangmu dapat direbut oleh budak perempuan itu tanya. Angehuat sembari bergantian memandang kepada degau dan Yan Chiu. Degau mengeluh. Kalau terus terang, tentu bakal terima makian. Maka dia sengaja mengarang cerita, katanya. Ketika cucu murid agak lengah, budak itu segera menyambar pedang yang kutaruh di ujung tembok. Itu masuk akal nada suara Ang Huat berubah tenang tak sebengis pertanyaannya tadi. Kini dapatlah Yan Chiu menarik kesimpulan mengenai diri kepala gereja Ang Hun Kiong itu. Dengan tak mau membanting sekeras duanya, terang kalau imam kepala itu sangat menjunjung kehormatan nama. Apalagi dari kesimpulan pembicaraannya dengan degau tadi, Chin Jin itu sangat menganggap dirinya sebagai tokoh persilatan yang mempunyai kedudukan tinggi, maka dia pun menempatkan cucu muridnya itu sebagai jago kelas tinggi juga. Orang Seder, apakah kau mempunyai rahi gede, bermuka tebal? Kalau tak ku rampas dari tanganmu, apa pedang itu ku rebut dari cengkeram binatang kura dua dam peratnya nyaring dua agar didengar Ang Huat. Wajah degau berubah pucat, sedang sepasang metu Ang Huat menjadi beringas sekali. Suco, jangan percaya ocehan budak itulah hendak membuat provokasi supaya kau marah. Budak macam dia, mana bisa merebut pedang di dalam tanganku buru dua degau menyanggapi. Yan Chiu tertawa gelap dua. Nada ketawanya bening dan congkak sekali. Dengan tak mengunjukkan perubahan air muka, Ang Huat berseru, Budak perempuan, dari perguruan manakah kau ini, malam dua berani mengadu biru di gerejas ini? Tanda petik. Pertanyaan kepala gereja itu, memberi kesempatan pada Yan Chiu untuk merangkai siasat. Serta merta ia memberi. Hormat pada Ang Huat lalu mengaturkan keterangan. Kopwe, aku, adalah murid dari Chengbo Siangjin, kepala gereja Chinwankuhan di puncak Giyoklinia Gunung Lohusan. Aku dititahkan suhu untuk menghadap pada Chiampo di sini guna menetapkan waktu dari pertempuran di hari Pahcun itu. Dua negara yang bermusuhan, tak boleh membunuh seorang utusan. Berpegang pada dalil itulah maka Yan Chiu menyatakan dirinya sebagai seorang duta. Kedengaran Ang Huat mendenguskan suara hidung. Untung tadi dego tak jadi meringkusnya, kalau tidak, tentu akan menjadi buah tertawaan orang persilatan. Tapi dia pun tak gampang dua mempercayai keterangan itu. Adakah kau membawa surat dari suhumu tanyanya? Yan Chiu tertegun sejenak, tapi dengan tangkasnya ia segera menyahut. Kaum gagah dari dunia persilatan, mulutnya berharga seperti emas. Mengapa mesti pakai surat? Suatu jawaban yang tangkas dan tepat. Tapi sejenak ia tertegun tadi, telah dipegang oleh dego, siapa dengan tertawa dingin lalu memberi bantahan pada sucohnya. Sucoh, jangan kena diakali. Memang benar ia adalah murid dari Chengbo Siangjin. Sampai pada malam ini, Siangjin itu bersama rombongannya belum tiba di kaki gunung. Bagaimana bisa menyuruh budak itu memberitahukan kemari? Apalagi pertempuran hari Pahcun itu, sudah jelas dijanjikan secara lisan. Perlu apa diterangkan lagi? Ku yakin, di situ tentu terselip rencana keji. Chengbo Siangjin dan kawan duanya itu, tentu mengiri akan kebesaran nama dari Suce Owu. Kedatangan mereka ke gunung ini, rasanya tentu dengan maksud lain lagi. Bukan mustahil mereka hendak merebut gereja Anghun Kiong yang sedemikian bagusnya ini. Mendengar urayan dego, rambut Anghuat sama menjigrak semua. Tapi Yan Chiu masih coba berlaku tenang, katanya dengan tertawa-tawar, orang Syeder, oleh karena takut kau digegeri Suce Oumu karena pedangmu dapat ku rampas, maka sengaja kau karang cerita itu, supaya Chiampu menumpahkan kemarahannya padaku, bukan? Diam dua dego mencaci maki Yan Chiu. Dia cukup faham akan watak perangai Suce Ounya itu. Dan kekhawatirannya itu ternyata benar. Rupanya Anghuat terpengaruh oleh kata, dua Sinona, katanya kepada dego. Gou Ji, tak peduli dengan maksud apa ia datang kemari ini, tapi kata duanya yang menekankan bahwa ia telah berhasil merebut pedangmu itu tadi, sungguh keliwatan. Sekarang coba kau men dua beberapa jurus dengan dia, apa ia mampu merebut pedangmu itu tidak. Mendengar keputusan Suce Ounya itu, legalah hati dego. Tapi karena Yan Chiu sudah tak berdaya, maka dia agak lengah. Akibatnya Sinona telah dapat merebut pedang kuanwi. Kini biar bagaimana, Sinona tentu tak mampu melakukan hal itu. Maka begitu mulutnya mengiakan, pedangnya sudah segera menusuk ke ulu hati Yan Chiu, hingga Sinona geni tak sempat berkata dua lagi. Gerak serangan dego itu diambil dari salah satu jurus ilmu pedang Citsat Kiyahwat yang baru saja dipelajari itu. Ilmu pedang yang kebanyakan, jurus pembukaan tentu bergaya menyerang musuh. Tapi ilmu pedang Citsat Kiyahwat itu, berlainan halnya. Bukan saja jurus pembukaannya, tapi pun seluruh permainan yang terdiri dari. 49 jurus itu, semuanya merupakan jurus serangan yang berantai bertubi dua susul-menyusul. Sebagai acli penutup jalan darah, Citsat Kiyahwat buah ciptaan Ang Huat. Chinjin itu selalu mengarah jalan darah lawan. Merupakan ilmu pedang yang serba guna. Maka, Ang Huat belum mau menurunkan ilmu pedang sakti itu, sebelum dego berhasil mendapatkan pedang pusaka. Dego berotak cerdas. Setelah mendengarkan penjelasan Ang Huat dan kemudian melakukan satu kali gerakannya, dapatlah sudah dia mainkan ilmu pedang sakti itu dengan baiknya. Jurus pertama Hiong Mya Cihian, nasib jelek bintang mengujuk, nampaknya menjujuk ke dada Yan Chiu, tapi begitu melayang tiba, ujung pedang sudah mengarah juga jalan darah Tian Tohiyat di tenggorokan orang. Yan Chiu masih belum jelas akan maksud Ang Huat menyuruh dego bertempur dengan ia lagi itu. Tapi turut kesimpulan yang layak, kalau ia dapat merebut pedang si dego, tentulah akan diberi kebebasan. Dengan membawa harapan itu, Yan Chiu tumplak seluruh perhatiannya untuk menghadapi serangan lawan. Untuk ujung pedang yang hendak menusuk tenggorokan itu, Yan Chiu segera miringkan kepalanya menghindar. Hanya tiga dim saja ujung pedang itu lalu di sisi leher Yan Chiu, dan dengan girangnya dego jungkatkan pedang untuk menutup jalan darah Hang Tohiyat di belakang batok kepala Sindona. Untuk itu, terpaksa Yan Chiu turunkan tubuhnya ke bawah dan lagi dua dapatlah ia menghindar. Dua buah serangan dego itu teramat lihainya. Semuanya merupakan serangan maut. Dan Yan Chiu pun mengetahui akan hal itu. Begitu tubuh menurun, ia segera melangkah satu tindak ke samping. Sebelum dego sempat mengirim serangan baru, ia sudah lancarkan jurus Kiang Chui Kiu Jiok, Kiang Chui Kui Teng, yakni dua jurus terakhir dari ilmu pedang Hoan Keng Kiam Hoat. Oleh karena ilmu pedang itu dimainkan dengan tangan kiri, jadi sukarlah lawan menduga arah yang hendak diserang. Ya, memang. Permainan pedang dengan tangan kiri sangat membingungkan orang. Serangan yang istimewa gairahnya itu, telah membuat dego gugup kebingungan. Tapi pada lain saat, dia menertawai kebodohannya sendiri. Dia mencekal pedang pusaka, mengapa Jerry menghadapi pedang lawan yang terbuat dari besi, baja biasa? Dengan kelebihan itu, dego tak mau berbanyak hati lagi. Begitu menghindar, dia terus angkat pedangnya menabas pedang Yan Chiu, siapa baru tersadar atas maksud dego ketika keadaan sudah kasib. Tiba dua Yan Chiu mendapat sebuah siasat bagus. Terang. Sengaja ia angkat pedangnya supaya ditabas musuh, tapi pada lain saat berbareng dengan kutungnya pedang itu, dego kedengaran menggerung keras dan ketika keduanya saling loncat ke belakang, pedang kuanwi sudah berada di dalam tangan Yan Chiu. Ang hawat locian pua, sudah jelas bukan tanya si Nona dengan garang. Dego hendak maju menyerang lagi, tapi telah didesak, mundur oleh tabasan pedang Yan Chiu. Sementara ang hawat cinjin sendiri juga kedengaran berseru, goji, berhentilah. Tanda petik. Tampak wajah Seng Su Chou menjadi bengis, dego bercekat dan tak berani bergerak lagi. Apa yang telah terjadi, dalam pertempuran itu, telah dilihat jelas oleh ang hawat. Ketika Yan Chiu sengaja umpankan pedangnya supaya ditabas dego, ang hawat sudah mengetahui apa yang bakal terjadi. Namun sebagai seorang ciampu dunia persilatan, sudah tentu dia tak mau merosotkan gengsinya untuk membantu Seng Cucu murid. Maka terpaksa dia melihati saja dengan hati mendeluh. Tatkala pedang Yan Chiu tertabas kutung, cepat bagai, kilat, Yan Chiu timpukan kutungan tangkai pedangnya ke perut lawan. Jarak keduanya sangat dekat sekali, timpukan Yan Chiu cepat dan keras. Dego buru dua miringkan tubuhnya ke samping dan dari situ dia sudah merencanakan hendak menghabisi jiwa Sinona dengan sebuah tusukan. Tapi adalah pada saat tubuhnya miring ke samping itu, Yan Chiu sudah julurkan tangan kiri untuk mencengkeram siku lengan dego. Gerakan Yan Chiu itu disebut Long Tiong Chou Biat dalam kantong tangkap Kura II. Salah satu jurus dari ilmu Gong Chiu Tzu Pehjing, dengan tangan kosong merebut senjata, ciptaan Tai Siang Sian Su. Seperti telah kami paparkan terlebih dahulu, ilmu Gong Chiu Tzu Pehjing itu sengaja diciptakan oleh Tai Siang Sian Su Cusus untuk merebut pedang pusaka Yap Kun dan Kuan Wi dari sepasang suami istri Hai Tekau dan Ki Yang Siang Yan itu. Mengingat betapa tajamnya kedua pedang itu, maka setiap gerakan dari ilmu silat itu harus menurut timing dan arah sasaran yang tepat. Sewaktu kelima jari Yan Chiu memijat siku lengan dego, dego segera merasa kesemutan. Dan secepat tangannya merangsang maju dan mencekal tangkai pedang Kuan Wi, terus dibetotnya ke belakang. Dego hanya melongo saja ketika pedang Kuan Wi itu pindah di tangan Sinona. Ang Hawat melihatnya dengan jelas. Tentang ilmu kepandayan silat, Sinona itu biasa saja. Meskipun memiliki ilmu pedang yang luar biasa, belumlah dapat digolongkan lihai. Tapi ilmu merebut senjata tadi itulah yang luar biasa. Karena kagum dia larang dego bertempur lagi. Yan Chiu Girang sekalilah cukup tahu tak mungkin dapat membawa pergi pedang pusaka itu, maka ditancapkannya pedang itu di tanah, lalu berkata, rasanya persoalan Hopwe. Masuk ke gereja sini, sudah selesai. Maka hendak mohon diri dengan sebuah bungkukan badan memberi hormat. Yan Chiu telah membuat Ang Huat tak dapat berbuat apa dua. Malah untuk mengunjukkan gengsinya sebagai seorang ciampu yang terhormat, dia perentah dego antarkan Sinona keluar. Muka dego merah padam, namun tak dapat berbuat apa dua kecuali mengiakan. Terpaksa dia iringkan Yan Chiu keluar. Yan Chiu tak mau lewatkan kesempatan untuk mengolok dua, ujarnya, Cian bin Longkun, maafkan, hari ini aku berlaku kurang sopan padamu. Biasanya selalu dego yang mengocok orang, tapi berhadapan dengan si genit lincah dari lohusan, dia meringis seperti monyet kena terasi. Setelah keluar dari pintu, Yan Chiu tak mau beraya lagi terus bergegas dua turun gunung, dan mencari sebuah penginapan. Teringat akan avonturnya, petualangan, tadi, di mana jiwanya hampir saja melayang, ia bergidik sendiri. Keesokan harinya, belum juga Cengbo Siangjin dan rombongannya kelihatan datang. Memang hari Pehcun masih kurang seminggu. Syukur ia masih mempunyai uang cukup, jadi tidak sampai kerepotan. Kini marilah kita tengok keadaan Cengbo Siangjin yang sudah lama kami tinggalkan. Setelah berpisah dengan N.I.O. Kongin, K.C. Tiong serta Kyao To, dia menuju ke Hutkong tempat kediaman ayah dari Kho Kwi, itu cecu dari markas nomor satu gunung Hoasan yang telah gugur di tangan Tegau. Mendengar kisah kematian Seng Putra yang mengenaskan itu, Sin Eng, Garuda Sakti, Kotai seperti disambar petir. Malam itu juga dia ajak Cengbo Siangjin. Menuju kekotusan. Sebenarnya kedua tokoh itu belum kenal-mengenal, tapi karena keduanya adalah orang dua gagah yang beratak satya, maka dalam sekejap saja mereka sudah menjadi seperti kenalan lama. Gelar dari Kotai adalah Sin Eng. Ilmunya mengentengi tubuh luar biasa hebatnya. Senjatanya juga luar biasa, Sepasang Eng Jiao Tau, Sarum Cakar Garuda, dapat dibuat menutup 80 buah jalan darah orang. Hebatnya bukan, terkira. Begitulah setelah tiba di Kwi Chiu, lebih dahulu Cengbo ajak Kotai singgah ke gereja Liu Kiyangsi. Tapi di situ baik Taisyang Siansu maupun Kyao To, sudah tak tampak. Kini mereka lanjutan perjalanannya dengan perahu. Menjelang petang hari, tibalah mereka di kota Santik. Kotai yang sedang dirangsang oleh hawa kemarahan karena kematian putranya, tampak berdiri di haluan perahu sambil memandapak alun riak gelombang sungai. Begitu bernafsu rupanya jago tua itu, hingga seandainya bisa, saat itu ingin dia sudah berada di kotosan untuk mengadu jiwa dengan Ang Huat Chin Jin, kemudian mencincang Tian Bin Long Kun. Tahu akan perasaan hati orang, Cengbo pun tak mau menggerocok. Begitulah di atas geladak, kedua orang itu sama dua diam tak berkata dua. Sekonyong dua dari hulu sungai di sebelah muka sana tampak meluncur sebuah perahu kecil. Tapi walaupun hanya kecil, perahu itu dapat meluncur dengan pesatnya. Siorang yang mengemudikan perahu itu, mencekal sebatang galah bambu. Rupanya dia galak sekali. Setiap ada lain perahu yang menghadang jalanannya, sekali congkel dapat diterbalikan semua. Sedang Cengbo Siang Jin dan Kotai mengawasi suasana sungai itu di haluan perahu, tiba dua dilihatnya di depan sana lagi mendatangi sebuah perahu lebih kecil, seorang dengan galah panjang tampak membuat perahu dua nelayan di sampingnya menjadi pontang-panting. Cengbo dan Kotai marah atas perbuatan orang itu, yang dari dandanannya agaknya adalah bangsa padri. Tubuhnya kecil kurus tapi pakaiannya besar. Galah itu hampir satu tombak panjangnya, namun dia dapat memainkannya dengan leluasa sekali, jadi terang kalau memiliki kepandaian yang berarti juga. Dengan cepatnya, perahu itu telah meluncur ke arah perahu Cengbo. Kembali tampak galah diangkat ke atas dan beberapa perahu mayang, tangkap ikan, terbalik. Beberapa nelayan menjerit dua kalang kabut kecebur dalam air. Cengbo tak dapat menahan kemarahannya lagi. Sekali enjot, dia loncat ke arah tali temali perahunya. Dengan sekali sentak, putuslah tali temali tiang besar dari perahu. Itu, hingga kini, perahu itu berputar membujur di tengah sungai. Tepat pada saat itu, perahu kecil tadi pun sudah tiba. Kiranya syorang ganas tadi adalah seorang hweshyo yang Cengbo dengan segera dapat mengenalinya sebagai Tukong Hawatsu, itu salah seorang datsem tiang lo gereja Cihunsi dari gunung Lemkunsan. Sebaliknya Tukong belum mengetahui siapakah Cengbo dan Kotai itu. Yang diketahuinya, ada sebuah perahu besar menghadang di tengah jalan, maka galah segera diturunkan ke dalam air lalu disentakan ke atas mencongkel haluan perahu penghadang itu. Belum Cengbo bertindak, Sineng Kotai sudah tertawa dingin serayaan jod tubuhnya melayang jatuh di atas galah. Sekali gunakan tenaga menginjak, maka tangan si hweshyo yang memegangi, itu menjadi terkulai. Bangsat gundul, orang katakan kaum pertapaan itu menjunjung welas asih mengagungkan perikebajikan. Tapi ternyata kau adalah kebalikannya, apa artinya itu seru Kotai seraya perdengarkan suara ketawa yang dingin. Cukong terbeliak kaget. Masa seorang tua yang bertubuh keit dan nampaknya tak punya kepandayan apa dua itu, dapat membuat tangannya terkulai lemas. Ho, tua bangka yang tak tahu diri, besarnya limu berani mengusik tuanmu ini seru Cukong sembelarikibaskan tangannya. Jangan pandang kalau ketiga hweshyo cihunsi bertubuh kurus dua, tapi tenaga mereka luar biasa mengagumkan. Sekali gerakan tangannya tadi, galah berikut Kotai yang menginjak di atasnya, sama terlempar setombak tingginya. Air di sungai situ deras sekali arusnya, kala itu perahu si hweshyo sudah merapat, ke dekat perahu Chengbo. Chengbo yakin bahwa Kotai cukup dapat mengatasi si hweshyo, maka dia pun tak menaruh kekhawatiran melihat kejadian tadi. Sebaliknya dia malah lemparkan sauh untuk mengait perahu si hweshyo. Suara gerodakan yang keras dari sauh itu, telah membuat dua orang hweshyo muncul di atas geladak. Mereka bukan lain adalah Tucheng dan Tubu. Berbareng pada saat itu, di permukaan air terdengar suara keras dari, benda yang kecemplung. Kiranya itulah suara galah dan Kotai yang jatuh ke dalam air. Tapi tak kecewalah Kotai mendapat julukan si Garuda Sakti, Sien Eng. Kira duat terpisah beberapa inci dari permukaan air, dia goyangkan tubuhnya dalam gerak huian liapbo, burung walet menobro sombak, melesat naik setombak tingginya, kemudian disambung dengan gerak kocu boansim, burung merpati membalik diri, dia sudah injakan kaki di atas haluan perahu. Bek Heng, ketiga bangsat gundul itu keliwat jahat. Tanda petik. Tapi belum Cheng Bo membuka mulut, di perahu sana Tucheng sudah berseru dengan mengejek, Cheng Bo Siang Jin, apakah kau hendak cari perkara dengan Pin Cheng bertiga ini? Kiranya ketiga huweshyo itu mempunyai urusan penting hendak bergelegasi menuju ke gereja Ang Hun Si di Kocusan sedikit pun mereka tak menyangka, kalau di tengah perjalanan itu kesamplokan dengan Cheng Bo dan Kotai. Atas pertanyaan si huweshyo tadi, Cheng Bo tak ambil perhatian, Kotai mengawasi tajam dua ke arah ketiga huweshyo itu. Bek Heng, siapakah ketiga bangsat gundul itu tanyanya? Oh, mereka adalah Sam Tiang Lo dari Cihun Si Sahut Cheng Bo. Bukankah mereka sudah berhamba pada tentara Cheng? Ah, kebenaran sekali, jangan lepaskan mereka kata Kotai. Ha, macam kau mau unjuk tingkah Tucheng perdengarkan ketawa menghina. Mereka rupanya tak mau lama dua tertahan di situ. Sembari berkata dua tadi, Tucheng sudah angkat tangannya yang berwarna kehitam duaan untuk menabas rantai sawah yang menahan perahunya. Kotai tertawa meringkik. Sekali mengayun tubuh, dia injak rantai itu dengan sebelah kakinya, yakni dalam sikap Kim Ki Tolib, ayam emas berdiri dengan sebelah kaki. Tanpa jari dua akan riak arus sungai yang begitu derasnya, dia tendang tangan Tucheng tadi. Menampak tendangan orang itu mengarah jalan darah yang kohiat, tahulah Tucheng bahwa dia berhadapan dengan seorang akli tutup yang jempol. Terik tangannya ke belakang, dia berganti menghantam bertis orang. Ketika diinjak tadi, rantai bergoyang dua kian kemari. Dengan meminjam gerak ayunan rantai itu, Kotai enjot tubuhnya ke atas sampai satu tombak tingginya. Sudah tentu hantaman Tucheng tadi mengenai angin. Buru dua hosio itu surut ke belakang, tapi di atas sumbon dua kepalanya terasa ada angin menyambar. Selagi melayang di atas, jari tengah Kotai menjulur ke bawah untuk menutup jalan darah pehui hiat si hosio. Tucheng dan tubuh terperanjat, serempak mereka maju menolong dengan menghantam pada Kotai. Turut situasinya, karena berada di atas udara, Kotai tentu sukar untuk menghindar, tapi Garuda sakti itu hebat sekali ilmu mengentengi tubuhnya. Hanya sedikit dia menyurut ke belakang, lalu melayang turun. Kedudukan tubuhnya tetap, berada di atas kepala kedua orang tadi, siapa buru dua menyingkir ke samping. Bangsat gundul, sepasang Hei Kim Eng Jaot tau itu, mengapa bisa berada padamu? Tiba dua Kotai berseru dengan bengis demi dilihatnya senjata marhum putranya. Terselip di pinggang Tucheng Hosio. Sebagaimana diketahui, setelah Kokui meninggal, maka sepasang cakar Garuda itu telah diberikan N.I.O. Kong Lim kepada Tio Jiang. Tanya saja pada Cheng Bo Siang Jin, sahut Tucheng dengan dingin. Apakah senjata itu kau dapat rampas dari Tio Jiang? Di mana anak itu Cheng Bo bertanya dengan kaget. Tucheng terkekeh dua, sahutnya, di mana anak itu, sebagai suhunya kau tak mengetahui, bagaimana suruh kami mengetahui? Apakah dia tidak menjadi orang hutan di pegunungan Sip Bantaisan sana? Memang pada zaman itu, pegunungan Sip Bantaisan masih merupakan daerah yang belum terbuka. Adalah suatu hal yang kebenaran saja, kata dua mengejek dari Tucheng itu, memang tepat dengan kenyataannya. Karena kala itu Tio Jiang sedang ikut pada Kui Incu menjelajah di gunung tersebut guna menolong Be Lian. Mengapa dia berada di Sip Bantaisan? Kau apakan dia tanya Cheng Bo pula? Sebagai orang alim, dia tak mengerti jatuhnya kata dua si Hwasyo yang sebenarnya hanyalah suatu kiasan saja. Sebaliknya Kotai yang begitu mendukai kematian putranya itu, tak dapat bersabar lagi. Dia tumpahkan seluruh kemarahannya pada diri ketiga Hwasyo itu. Dengan menggerung laksana seekor harimau kelaparan, sekonyong dua dia loncat ke atas udara. Sejenak berputar-putar, tangannya sudah pakai sepasang sarung cakar Garuda atau Anjiao Tau. Seret, 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 senjata itu sudah berkelebat mengarah jalan darah Pehuyi Hiat di Umbun 2 ketiga Hwasyo. Terperanjat ketiga Hwasyo itu, bukan alang kepalang. Perahu sedemikian kecilnya, sukar untuk menghindar. Mereka mempunyai urusan penting, tak mau tertahan lama dua. Apalagi demi ditilik dari gerak-geriknya yang sedemikian lihainya, mereka menduga, orang tua itu tentulah sinengkotai, maka tanpa ajak dua-an lagi, mereka segera buang dirinya ke belakang, dan belung, belung, belung ketiganya sama mencebur ke dalam sungai. Hendak lari kemana, kau bangsat gundul seru kotai sembari menyusul terjun ke dalam air. Dengan gunakan ilmu mengentengi tubuh sakti Lihai Tian Liong Bun, ikan lehai loncat ke pintu naga, dia melesat di permenukaan air dan menyamber punggung Tucheng yang hendak menyelam ke dalam. Tucheng hendak kerahkan lewakangnya untuk melawan, tapi kotai cepat sudah membuatnya tak berdaya, dengan menutup jalan darah sin Tuhiyat di punggungnya. Sekali melempar, tubuh Tucheng melayang jatuh di atas geladak perahu, kepalanya pusing tujuh keliling. Bangsat gundul, jangan lari bentak kotai sambil meloncat ke atas dan memakai sepasang sarung tangannya yang jauh-tiau atau sarung cakarelang, terus menyerang ketiga huwesiyo itu. Hendak kotai menangkap dua, huwesiyo lainnya, tapi mereka ternyata sudah menghilang lenyap di dalam arus. Apa boleh buat? Kotai loncat kembai ke atas perahu. Begtu mencabut teng jatuh yang terselip di pinggang Tucheng, dia mendupak dengan ujung kakinya, ke punggung orang, hingga walaupun jalan darahnya tadi dapat dibebaskan namun orangnya bergelundungan di atas geladak. Kotai susuli lagi dengan sebuah tendangan dan belung, tubuh Tucheng terlempar ke dalam sungai. Begitu jatuh ke dalam air, Tucheng terus menyelam. Untunglah ketika itu tepat ada sebuah perahu berjalan di situ. Cepat dua dia menggelandot di bagian bawahnya untuk lolos. Kotai rupanya sudah puas menumpahkan hawa kemarahannya. Dia tak mau mengejar lagi. Beg Heng, kau mengapa malah dia segera menegur Cengbo demi dilihatnya siang jin itu diam terlongong dua saja. Senjata itu berada pada muridku, entah bagaimana mereka telah dapat merampasnya. Tadi mereka mengatakan, muridku itu berada di Sipbon Taishan, ku kuatir jangan dua dia mendapat bahaya sahut Cengbo. Kotai dapat mengerti perasaan orang, oleh karena hari pehcun masih agak lama, dia usulkan pergi dulu ke pegunungan itu. Sudah tentu ajakan itu disambut dengan gembira oleh Cengbo, siapa ternyata hanya lahirnya saja berlaku bengis tetapi dalam batinnya dia sangat menyayang akan. Muridnya yang jujur dan berbudi itu. Begitulah mereka segera mendarat. Kurang lebih empat hari saja, tibalah sudah mereka di pegunungan Sipbon Taishan. Kala itu, tepat saatnya Yen Chiu ambil selamat berpisah dengan Kui In Chu dan Siklo Sen. Andai kata ia berangkat dua jam kemudian, tentulah dapat berjunipa dengan suhunya. Melihat keadaan pegunungan Sipbon Taishan yang hutan belantaranya sedemikian luas itu, Cengbo sudah setengah putus asa. Untuk mencari seseorang dalam tempat macam begitu, adalah laksana hendak mencari sebatang jarum di tengah laut. Tapi suatu kejadian yang tak disangka dua muncul. Pengah kedua orang itu tertumbuk fahainnya, tak tahu harus berbuat bagaimana, secara kebenaran mereka bersuah dengan dua orang pemburu, seorang tua dan seorang masih muda. Cengbo menyakkan hal itu kepada si pemburu tua. Ada, ada. Rupa duanya dalam beberapa hari terakhir ini Sipbon Taishan mendapat kunjungan beberapa orang asing. Beberapa hari yang lalu, ada seorang pemuda bersama seorang nona yang cantik sekali naik ke atas. Menyusul ada empat orang lagi, seorang nona, seorang pemuda, seorang lelaki tinggi besar dan seorang lelaki setengah tua, menuju ke lembah pegunungan ini, menerangkan si pemburu tua itu. Cengbo hanya dapat menduga kalau seorang tinggi besar itu tentulah N.I.O. Kongin, si pemuda dalam rombongan kedua itu tentulah T.I.O. Ji yang sedang si nona itu tentu Yanchiu. Tapi yang iain duanya, dia tak dapat mengirang-irakan siapa adanya. Tapi dia yakin orang dua itu tentu ada suatu urusan penting di gunung situ. Maka setelah menanyakan jalanan dan mengucapkan terima kasih, Cengbo dan Kotai minta diri dari si pemburu tua yang makin tak habis mengerti. Menjelang tengah hari, keduanya sudah berada di tengah dua hutan pegunungan situ. Tiba dua dilihatnya ada sesosok bayangan berkelebat. Dari potongan tubuh, terang orang itu seorang wanita. Hai, siapa? Itu seru Kotai. Cengbo lebih terperanjat lagi. Dari potongan tubuhnya yang langsing dan dandanannya, tahulah dia kalau wanita itu adalah puterinya sendiri, si Be'lian. Apa yang disebut oleh si pemburu tua tentang seorang nona cantik, tentulah Be'lian. Dan pemuda cakap yang datang bersama dengan Be'lian itu, siapa lagi kalau bukan The Go. Tahan tiba dua dia berseru nyaring hingga menggemparkan suasana pegunungan yang sedemikian lelapnya itu. Wanita yang berkelebat di sebelah depan tadi, memang Be'lian adanya. Bagian 34, setan berkepala dua. Seperti telah diterangkan di bagian atas, dengan angkuh dan getasnya Be'lian tak mau ikut dengan rombongan kuih incu. Begitu tinggalkan puncak tiatnya, ia segera keluar masuk menyusup hutan pegunungan situ. Karena tak kenal jalanan, ia kesasar dua tak karuhan. Setengah harian berjalan itu, ia merasa lelah dan lapar. Duduklah ia di atas sebuah batu, sambil memakan biji buah syong untuk penahan lapar. Sambil duduk melepaskan lelah, pikirannya melayang akan diri Cian Bin Long Kun. Teringat ia akan sikap dan perbuatan kekasihnya itu selama mengajaknya ke atas gunung. Aneh, mengapa tahu kalau ia, Be'lian, tak pernah minum, tapi kekasih itu memaksanya? Aneh pula mengapa setelah ia tersadar seng kekasih itu sudah tak nampak di situ. Sesudah ubek dua angkian kemari, akhirnya Be'lian merasa letih, ia daduk termenung dua di atas sebuah batu memikirkan kelakuan kekasihnya yang aneh. Bagi orang yang sadar, tentu segera dapat menarik kesimpulan apa yang telah terjadi. Tapi karena perangainya yang angkuh, sombong itu, tambahan pula ia sudah buta dengan asmara, maka biar bagaimana juga tak mau ia menuduh seng kekasih itu sebagai orang jahat. Sekalipun begitu, hatinya mulai bersangsi juga. Pada waktu itu ia sudah hamil, empat bulan lebih, jadi mulai malas duaan. Dihempas oleh siliran angin yang nyaman di tengah pegunungan sunyi itu, ia merasa tenteram. Ia rebahkan diri dan tertidurlah ia dengan pulasnya. Keesokan harinya ketika hari sudah tinggi, barulah ia terjaga. Baru ia hendak lanjutkan perjalanannya lagi, sekonyong dua dari sebelah muka sana tampak ada dua orang mendatangi. Salah seorang yang memakai pakaian pertapaan itu, adalah ayahnya sendiri. Sudah tentu ia menjadi ketakutan dan lekas dua menyelingap ke samping untuk bersembunyi. Tak jauh dari situ dilihatnya ada sebuah selah dua lubang batu yang tiba cukup untuk dimasuki satu orang. Di sekitar selah batu itu, penuh ditumbuhi dengan semak dua rumput, sedang di sana sini akar dua retan melingkar dua menutupinya. Kalau orang tak memperhatikan dengan perdata, tentu tak mengetahui adanya sebuah selah sempit itu. Karena tak mempunyai lain pilihan lagi, Be'lian segera lari masuk ke situ. Tepat ia menyelingap masuk, tepat terdengar seruan Chengbo yang menggetarkan empat penjuru itu. Ternyata selah sempit itu merupakan pintu masuk dari sebuah lorong gua yang dalam sekali. Dengan beringsut dua, ia masuk agak ke dalam. Hai, kemana budak hina itu bersembunyi tiba dua kedengaran Chengbo berseru. Dan seret, kedengaran sesosok tubuh loncat ke atas sebuah puhaun. Rupanya seseorang hendak meninjau ke sekeliling tempat itu dari atas. Be'lian makin ketakutan dan beringsut dua makin ke dalam. Heran, lorong yang bermula sedemikian sempitnya itu, makin ke dalam makin lebar. Ia terus masuk makin jauh dan suara Chengbo pun makin tak kedengaran jelas. Nyata ayahnya sudah tak berhasil menemukan tempat persembunyiannya itu. Legalah hati Be'lian. Be'k Heng, tak jauh dari sini, ada seorang wanita berurai rambut tampak sedang berjalan dengan ilmu mengentengi. Tubuh yang niang agumkan sekali seru kotai dari atas sebatang puhaun. Kiranya yang kedengaran loncat ke puhaun tadi, dialah. Chengbo segera dapat menduga, wanita itu tentulah istrinya, Chengxiangyan. Sejak berpisah di Hoasan, dia belum berjumpa lagi dengan seng istri itu. Entah sudah dapatkah ia mencari pedang pusakanya itu? Dia pun menduga kalau Be'k Lian tentu bersama dengan ibunya itu. Biar bagaimana dia tak suka melihat wajah puterinya itu. Koheng, mari kita lanjutkan perjalanan lagi dengan menghela nafas, ia segera ajak sahabatnya itu berlalu. Pernah juga kotai mendengar tentang peristiwa perpecahan suami istri Hete Kau dan Kiyang Xiangyan, maka tanyanya, Be'k Heng, apakah jangan dua wanita itu Kiyang Xiangyan adanya? Benar, 10 tahun lamanya ia meyakinkan ilmu tai im lian seng dari lem hee hou liong po. Kini ia lebih lihai dari kita berdua, hanya sayang perangainya berubah aneh, ah! Chengbo menghela nafas, lalu menuturkan tentang kelakuan puterinya yang telah tersesat jatuh cinta pada Degau, serta bagaimana isternya itu, Kiyang Xiangyan, memihak puterinya. Kotai pun seorang jantan yang berhati belakduaan, kontan dia mengeluarkan isi hatinya. Amboy, ah, kalau begitu aku harus lekas dua mencari anak itu. Kalau dia, sudah terlanjur menjadi menantumu, tentu aku tak dapat melampiaskan dendam puteraku. Chengbo siang jin tertawa kecut. Harap kau heng lapangkan dada, aku tentu akan membantumu Chengbo memberikan janjinya. Baru kurang lebih setengah bulan kedua orang itu saling berkenalan, tapi Kotai cukup mengetahui pribadi tokoh siang jin yang berbudiluhur itu, ujarnya, bagus, itulah laku seorang sahabat sejati. Oodak Zotaha OO. Mereka tak lanjutkan pengejarannya lagi kepada Beklian, setelah melintasi sebuah puncak, didengarnya dari hutan yang di sebelah muka sana ada suara aman binatang buas. Bagi kedua orang, hal itu tak dihiraukan. Tapi baru berjalan beberapa langkah, sekonyong dua terdengar sebuah suara jeritan aneh, menyusul seekor orang hutan besar menyerang keluar. Chengbo yang luas pengalamannya, segera tahu makhluk itu tak boleh dibuat main dua. Secepat mencabut pedang yapkunya, ia melesat menyongsong maju. Kiranya orang hutan itu adalah si To'awi, itu binatang piaraan Yan Chiu. Rupanya binatang itu tahu juga akan kelihayan pedang pusaka yapkun. Dengan menguap dua, dia segera berputar ke belakang melarikan diri. Sewaktu Chengbo dan Kotai mengejar, mereka segera terperanjat melihat tak jauh di sebelah muka sana, tampak Siklosem dan Kui In Chu duduk bersilah. Wajah Siklosem, tampak mengerut dahinya yang penuh becucuran butir dua keringatnya sebesar biji kacang. Sedang Kui In Chu tampak meram lek, ubun dua kepalanya mengeluarkan segumpal hawa panas. Chengbo dan Kotai adalah tokoh persilatan yang berilmu tinggi. Sekali melihat taulah mereka kalau Siklosem itu sedang menderita luka dalam yang parah. Sementara Kui In Chu tengah bantu mengobati dengan care penyaluran tenaga lukang. Benar care itu dapat memberi hasil bagus, tapi orang yang mengobati itu tentu menderita sendiri, tenaga murninya banyak hilang dan salah dua bisa menjadi seorang yang tanpa guna lagi. Chengbo pernah berjumpa dengan Kui In Chu ketika di Luitai Gunung Buat Syuyusan, sebaliknya Kotai Tak. Kenal sama sekali akan kedua tokoh itu. Tapi keduanya, Chengbo dan Kotai, adalah tokoh dua persilatan yang luhur budi, menampak ada lain kaum persilatan yang mendapat kesusahan, tanpa diminta lagi mereka ulurkan bantuannya, Chengbo menghampiri dan ulurkan tangannya, hingga tangan Kui In Chu tadi tergeser ke samping sedikit. Kini kedua orang itu bersama meletakkan telapak tangannya di punggung Siklosem bagian jalan darah lengtai hiatnya. Kotai Tak mau ketinggalan. Dia pun lalu menempelkan tangannya ke arah jalan darah banke hiat di dada, Siklosem. Kini ketiga tokoh itu salurkan luekangnya untuk bantu mengobati luka Siklosem. Segera Chengbo mengetahui kalau si kata limbung itu terkena pukulan luekang Tai Im Chiang yang lihai. Tanpa terasa dia menghela nafas. Sebaliknya setelah mendapat bantuan kedua tokoh lihai itu, Kui In Chu merasa enakan, ujarnya dengan riang, Hai Tekau, aneh juga mengapa kalian sepasang suami istri itu, berlainan perangai. Chengbo tertawa kecut, sahutnya, harap Kui Heng jangan menertawainya. Mendengar disebutnya nama itu, Kotai sangat terperanjat, Tanyanya, jadi kau ini orang si Kui? Si apa aku ini sebenarnya, lupalah aku sudah. Tapi orang hanya menyebutku si Kui In Chu saja sahut Kui In Chu dengan tertawa. Ah, lamanian aku mengagumimu kata Kotai. Sebaliknya Kui In Chu pun segera balas menanya. Bukankah Cun Ke, Anda, ini Sin Eng Kotai? Kotai gembira sekali mendapatkan orang yang dikagumi itu, ternyata juga seorang jantan yang jujur suka. Berterus terang. Maka dengan serta merta dia mengiakan. Mendengar itu, segera Kui In Chu berkata, Koheng tentu juga akan hadir dalam pertemuan di Kotosan. Dengan adanya gangguan ini, walaupun tak sampai terlambat datang ke sana, tapi sangat merugikan tenaga Koheng. Menjengkelkan adalah tua bangka Kate ini, kepandainya kecil, tapi merugikan besar pada lain orang. Sejak mendengar ketiga orang itu berbicara, si Klo Sam sudah kepingin turut omol. Maka begitu Kui In Chu memakinya, segera tak tahan lagi dia. Kui In Chu mungkin, saja kau bisa memberi sebuah gebukan pada wanita itu tapi, aku sudah mengebuknya satu kali dia menjerit. Si Klo Sam, bagaimana kalau kau kancing dulu mulutmu itu sahut Kui In Chu sambil tertawa? Si Klo Sam menurut. Memang setelah mendapat penyaluran lewekang dari ketiga tokoh lihai itu, hawa dingin yang menyerang tubuhnya mulai berkurang, berganti dengan hawa hangat. Ketika malam tiba, dia sudah separoh bagian baik, terus mengoraksilah hendak berdiri. Melihat kalau si KT Limbung itu belum sembuh betul, ketiga orang itu memaksanya supaya duduk bersilah lagi, keesokan harinya, barulah ketiga orang itu lepaskan tangannya dan menghela nafas legah. Sehari semalam menyalurkan lewekang itu, mereka bertiga menjadi lelah sekali, karena hal itu sama dengan bertempur mali duaan. Betul tenaga mereka tak hilang sama sekali, tapi toh separoh bagian lenyap. Kepulihannya memerlukan waktu berbulan dua. Semalam duaan itu, Kui In Chu telah menuturkan pengalamannya memasuki daerah suku Tia Teng Biao di gunung Sip Bantaisan situ. Setelah itu, dia bertanya bagaimana Cheng Bo juga datang ke situ. Mendengar keterangan bahwa Cheng Bo telah ditipu oleh Tu Cheng, Kui In Chu tertawa gelap dua. Keesokan harinya dapatlah siklosem bebas dari hawa maut yang merangsang tubuhnya itu. Aku diberi mata, kalau sampai tak dapat melihat keramaian di Ang Hun Kiong itu, bukan tah penasaran sekali seru si limbong senaknya sendiri. Setelah beristirahat sebentar, mereka menuju ke rawa Hek Cui Dan. Tapi sampai sekian lama menyelidiki, mereka tak berhasil menemukan jejak Tio Jiang dan N.I.O. Kong Lim. Menduga kalau mereka berdua sudah tinggalkan gunung itu menuju ke Kotusan, keempat tokoh itu segera tinggalkan pegunungan Sip Bantaisan berangkat ke Kotusan. Sekarang mari kami ajak pemaca menengok keadaan Be'lian. Makin masuk ke dalam gua, makin ia tak mendengar lagi suara ayahnya. Ternyata jalanan di situ, lebar sempit tak berketentuan, berliku dua bahkan ada persimpangannya juga. Merasa sudah cukup lama bersembunyi, ia yakin ayahnya tentu sudah pergi. Tapi ketika ia berjalan balik, ternyata ia tak dapat menemukan lubang pintu tadi. Be'lian makin gelisah, diketahuinya tempat itu adalah lamping dari sebuah puncak gunung yang tinggi. Kalau ia sampal tak berhasil menemukan pintu keluar tadi, bukankah akan celaka nantilah percepat kakinya menyusuri lorong jalan itu, tapi berjam dua lamanya, ia tetap tak berhasil. Malah pada saat itu ia berada di sebuah tempat yang gelap. Di sekelilingnya merupakan batu karang, agaknya seperti berada di sebuah gua. Jalanan di situ sebentar agak lebar, tapi ada kalanya, hanya tiba cukup untuk dilalui oleh seorang saja. Saking putus asa, Be'lian mendomperah di tanah, menangis terseduh dua. Entah sudah berapa, lama ia menangis. Itu. Ketika didengarnya di sana sini riuh rendah dengan kumandang suara tangisannya, ia menjadi ketakutan sendiri lalu berhenti menangis. Kini ia berbangkit untuk berjalan lagi lah telah menetapkan arah jalannya, yaitu terus berjalan lempang tak mau membiluk dua lagi. Tak berapa lama kemudian, ia mendengar ada suara air mengalir. Maju lagi beberapa meter, kakinya terasa dingin, ketika dirabanya, ternyata, tanah di situ becek berair, kiranya ada beberapa inci tingginya. Rupanya air itu berasal dari tengah gunung yang tak dapat mengalir keluar sampai bertahun dua. Karena sangat haos, tanpa hiraukan bersih tidaknya, Be'lian segera merangkumnya sepasang lengan mengambil air, lalu diminumnya. Nyaman juga air itu rasanya, sehingga tubuhnya terasa segar. Di sebelah muka sana dilihatnya air makin banyak. Dan ketika dihampirinya, air sampai merendam betis tingginya. Makin melangkah ke muka, Be'lian rasakan tanah rendah, jadi makin dalam airnya lah sudah segera akan balik ketika samar dua dilihatnya di sebelah muka sana seperti ada bagian permukaan air yang kilau ke milau tertimpa sinar. Diam-diam, ia menjadi girang. Kalau tiada lubang menembus keluar, masakan ada sinar matahari dapat menemblis ke situ? Ah, siapa tahu kalau dua di sana ia akan berhasil menemukan jalan keluar. Dengan tangan menempel pada dinding gua itu, ia maju ke muka. Kira dua tiga empat tindak jauhnya air sudah sampai ke batas perut, Be'lian bersangsi, baik teruskan atau tidak. Kalau surut balik, terang ia bakal terkurung di situ seumur hidup, ah, lebih baik ia maju saja, siapa tahu mungkin ada harapan. Ternyata setelah itu, tanah yang terendam air itu agak rata. Baru ia tersadar kalau dirinya berada di tengah dua sebuah gua berair. Oleh karena sekian lama berada di tempat gelap, lama dua ia sudah biasa dengan keadaan dan samar dua dapat juga melihat keadaan di sekelilingnya. Entah berapa dalam air di sebelah muka nanti, karena pada saat itu air sudah sampai di batas dada dalamnya. Lama-kelamaan Be'lian merasa lelah juga. Ia berhenti sejenak, bersandar pada dinding gua sembari meramkan mata. Ketika ia hendak mengheningkan pikiran memulang, semangat, tiba dua didengarnya di sebelah muka sana ada suara air beriak beberapa kali. Waktu membuka mati mengawasi, kagetnya bukan alang kepalang. Kiranya di mulut gua sana, terpisah kira dua-tiga tombak jaraknya dari tempat Be'lian, ada semacam mahluk aneh sedang mondar-mandir. Dikatakan aneh karena walaupun ditilik dari bentuknya mahluk itu adalah seorang manusia, tapi sebatas pundaknya ke bawah terendam air. Tapi di atas pundaknya itu terdapat dua buah kepala. Bermula Be'lian mengira kalau matanya yang berkunang dua, maka lalu disapu dua dengan tangannya. Tapi ketika diawasinya dengan perdata lagi, ah, benar dua orang itu mempunyai dua buah kepala. Saking, takutnya, jantung Be'lian terasa berdetakan keras. Barang siapa masuk ke dalam perut gunung yang misterius, pelik, itu tentu takkan hidup lama. Kalau toh di sana ada mahluk manusia yang sedemikian anehnya, tak salah lagi tentu bangsa, siluman, demikian pikir Be'lian. Dengan beringsut dua ia segera balik mundur ke tempatnya tadi. Yakni di bagian yang dangkal lahirnya. Sekalipun sudah jauh, masih juga ia khawatir jangan dua siluman itu akan mengejarnya. Maka ia diam menahan nafas untuk mencari akal. Namun sampai sekian lama, tiada tampak ada kejadian apa dua. Akhirnya Be'lian menyangsikan dirinya, jangai dua tadi ia sudah salah melihat bangsa siluman apapun juga, tiada ada yang berkepala dua. Mundur kembali, hanya gelap gulita yang dijumpainya. Sebaliknya di sebelah muka sana, tampak ada cahaya penerangan lah putuskan, maju lagi. Lebih baik bila perlu bertempur dengan siluman, daripada mati konyol di perut gua. Tiba di tempat tadi, kembali ia melihat bayangan makhluk aneh itu, masih mondar-mandir di mulut gua, sebatang kepalanya berada di tengah pundak, sedang yang sebuah lagi melekat di pundak kirinya. Tapi anehnya, pada lain saat kepala di pundak kiri itu bisa beralih ke pundak kanan. Setelah lama mengawasi dengan seksama, ketakutan Be'lian berkurang. Ia menyusur maju. Syukur air di situ hanya sebatas dada saja tingginya. Rupanya makhluk aneh itu mendengar juga suara riak air yang diterjang Be'lian. Tiba dua dia berpah-iing ke arahnya. Jelas tampak oleh Be'lian, bahwa mati dari makhluk itu berkilat dua memancarkan cahaya, banyak menyerupai mati dari seorang yang memiliki luakang tinggi daripada suatu siluman. Kalau saja makhluk itu tidak mempunyai dua buah kepala, Syang dua Be'lian tentu sudah berseru memanggilnya. Untuk keheranannya, makhluk itu hanya mengawasi ke arahnya, tapi tak mau mengeluarkan suara. Malah pada lain saat, makhluk aneh itu mundur dan lenyap dari pemandangan. Hai, kiranya makhluk itu takut juga pada manusia. Jali Be'lian menjadi besar, lalu terus menyeberang mengejarnya. Air di situ ternyata hanya sampai sebatas janggutnya saja. Kira dua setengah jam kemudian, tibalah ia di mulut gua. Begitu memandang keluar, mulut Be'lian segera mengeluh, ah, celaka. Kiranya di muka mulut gua situ, terbentang tujuh atau delapan jalanan, yang kesemuanya gelap gulita keadaannya. Adanya di mulut gua itu agak terang tadi, adalah karena di sebelah atasnya ada sedikit celah lubang. Tapi tinggi celah itu beberapa tombak, jadi sukar untuk dicapai. Bermula Be'lian mengira, begitu mencapai mulut gua, ia tentu akan tertolong dari penjara alam itu. Tapi ternyata harapannya itu hanya suatu cahial kosong belaka. Cengbo menumpahkan seluruh kasihnya kepada puterinya tunggal itu. Jadi sewaktu di gunung Gioklinia, Be'lian sangat manja sekali, segala kehendaknya harus diluluskan. Ketika turun gunung dan berjumpa dengan Degau, ia pun dimanjakan dengan sanjung rayuan mulut si Cian Bin Longkun yang tergeladua akan kecantikannya itu. Jadi boleh dikata sampai sebesar itu, Be'lian belum pernah merasakan apa yang dinamakan kepahitan hidup itu. Maka pada saat menghadapi kesukaran itu, hancur luluhlah keangkuhannya, dihanyutkan oleh seng air matu yang membanjir turun. Untuk menumpahkan kekesalan hati, ia menangis gerung dua. Tapi berbareng dengan pecah tangisnya itu, di sebelah muka sana terdengar benda kecemplung di dalam air dan menyusul dengan suara bergerutukan, macam benda tenggelam di dasar air. Be'lian serentak tersadar dari tangisnya lah berada di tempat terang sedang si mahluk aneh di tempat gelap, sudah tentu celaka ia, kalau tak lekas dua berpindah tempat. Cepat dua ia melangkah ke salah sebuah lorong jalan yang airnya hanya sampai sebatas betis. Tertiup oleh hembusan angin gunung, ia rasakan tubuhnya dingin sekali. Dilihatnya, si mahluk aneh itu berenang lagi ke dalam gua, tapi pada lain saat sudah berenang balik lagi. Be'lian putus asa. Ia merasa kali ini ajalnya tentu datang. Teringat akan orok yang dikandungnya itu pun akan turut meninggal sebelum sempat melihat sinar matahari, ia, mengeluh dengan duka citanya. Tapi suara keluhan itu, telah menarik perhatian si mahluk aneh yang segera menuju ke arahnya. Kali ini Be'lian berada di tempat gelap, mengawasi ke arah tempat yang terang. Jadi penglihatannya jauh lebih jelas. Begitu mengawasi, mulutnya terpecah tawa. Kiranya mahluk itu bukan bangsa siluman yang mempunyai dua buah kepala, tetapi melainkan hanya seorang manusia biasa. Hanya saja orang itu tengah menyanjung sebuah batu sebesar kepala orang, di atas kepalanya. Orang baikkah atau orang jahatkah dia itu, bukan soal. Yang penting nyata dua mereka itu senasib, jadi harus kerjasama. Baru ia hendak membuka mulut menegur, orang itu sudah mendahuluinya bersuara, siapa yang di situ itu. Setan atau manusia atau bahawrekso, malah ekat penunggu, di sini, dalam tempat yang mirip dengan sebuah penjara alam, Beolian dapat berjumpa dengan seorang lain yang senasib, itu sudah cukup membesarkan hati. Apalagi ketika mendengar nada suara yang tak asing lagi baginya itu, ia lalu berjingkrak kegirangan, serunya, Sute, kau kah? Ini aku, bukan setan bukan bahawrekso. Ya, memang benar, orang itu bukan lain adalah Tio Jiang, siapa segera berseru dengan kaget sekali, suci, ah, kiranya benar kau. Tak heran tadi aku agak mengenal suara tarikan napasmu. Tapi mengapa kau bisa berada di sini? Beolian tak mau mengatakan kalau beradanya di situ itu disebabkan lari bersembunyi melihat ayahnya, maka ia segera berbalik bertanya, kau beritahukan dulu, mengapa kau bisa berada di sini, apakah namanya tempat ini? Mengapa di perut gunung ini banyak sekali jalan tembusannya begitu? Hayo, kita lekas keluar dari sini dulu, baru nanti bercerita. Tio Jiang kedengaran menghela nafas. Suci, apakah tempatmu di situ airnya tak dalam? Terenam air sedingin itu, tentu sangat kedinginan, tanya Tio Jiang tak mau menyahut pertanyaan yang bertubi dua dari sucinya tadi. Memang di sini airnya dangkal, tapi cukup dinginlah, karena ada hembusan angin. Ada angin menghembus Ruti Jiang dengan terkejut kegirangan. Bagian 35, tulisan di batu. Ya, ada angin berembus saja masa kau begitu kegirangan. Bagian bersungut dua. Tio Jiang menyahut, ah, Suci tak tahu, si Cian bin Long Kun Degau itu. Dia berada di mana tukas Bagian serentak memutus kata dua orang. Tio Jiang tak mengerti kemana jatuhnya pertanyaan Seng Suci itu, maka dia pun cepat menegas, siapa? Tanda petik. Bagian mendongkol, lalu berteriak nyaring dua, Engkoh Gau. Kecuali dia, siapa lagi yang akan kutanyakan tanda seru. Diam dua Tio Jiang geli dibuatnya. Kalau beberapa bulan yang lalu, hatinya pasti sakit mendengar ucapan Seng Suci begitu itu. Tapi setelah dia campur gaul dengan manusia dua jantan macam Kui In Chu dan N.Y.O. Kongin, dia tawar sudah akan perilaku Beklian yang sedemikian rendah martabatnya itu. Macam bidadari menjelma di maya padapun, Tio Jiang tak tergerak hatinya lagi pada Seng Suci itu. Malah dia sesali dirinya sendiri, mengapa tempo hari sampai tergeladua membabi buta pada Seng Suci. Ah, entahlah kemana diak katanya dengan tawar. Sute, hayo kita lekas dua keluar dari sini. Akhirnya Beklian tampak bergelisah. Tio Jiang enjot tubuhnya melayang di atas dinding lorong jalan itu. Benar juga di situ, dia rasakan siliran angin menghembus. Suci, jangan terburu nafsu dulu. Ceritakan dululah dari mana kau. Masuk kemari ini. Titik. Beklian terkesiap. Dulu Sute-nya itu takut dua berbicara dengannya, tapi mengapa kini sikapnya berlainan sekali? Adakah kau ini benar Tio Jiang? Ia bertanya dengan aneh. Sudah tentu, ya. Suci, kau rupanya kedinginan. Kita harus lekas dua keluar dari sini, maka coba, ceritakanlah padaku dari mana kau masuk tadi. Terpaksa Beklian menurut dan lalu menutur. Sekian banyak jalanan gunung dan gua yang kau lalui tadi, mana dua saja yang terasa ada angin menghembus? Tanya Tio Jiang. Atas itu, Beklian menerangkan hanya satu dua saja, tapi lupalah ia di bagian yang mana. Lian Suci, aku ini disebabkan si bangsa Tegau. Sute cepat dua Beklian membentak. Tio Jiang ganda tersenyum, lalu melanjutkan kata duanya. Karena dia merampas mustika di dalam batu dan disembunyikan entah di mana, maka Kui Inculo Ciampo suruh aku mencarinya. Tanda petik. Apa itu sih mustika dalam batu? Apakah mustika yang disebut dalam kitab Pao Bucu itu kembali Beklian memutus? Benar. Karena melihat dia keluar dari sebuah celah batu, maka aku segera masuk dari celah itu. Tapi sampai berhari dua, aku tak bisa keluar lagi. Ah, tak berguna membuang dua ludah sampai setengah harian ini. Kiranya kau juga tak dapat keluar dari sini ujar Beklian dengan putus asa. Jangan keburu putus asa dulu. Sewaktu kau masuk dari celah yang tembus keluar itu, tentu ada angin berembus, bukan tanya Tio Jiang. Beklian mengiakan dengan acuh tak acuh. Sewaktu aku gelisah tak dapat keluar dari sini, tiada tersangka dua aku telah berhasil menemukan mustika batu itu terletak di sebuah gua kecil. Degau tentu yang menyembunyikannya. Dia dapat keluar, sebaliknya aku tidak. Sehari penuh aku mengitari tempat ini, tapi tetap tak berhasil. Sewaktu aku tak habis mengerti, kini dapatlah aku memecahkannya. Ini suatu bukti, bahwa Degau itu mempunyai bakat dan otak yang cerdas, jauh beberapa kali lebih jempol dari aku. Sampai pada saat itu, dalam benak Beklian hanya terlukis diri Degau seorang. Maka ketika tadi Tio Jiang memakinya Degau si bangsat, ia menjadi kurang senang. Kini sewaktu sutenya itu memuji seng kekasih, segera Beklian berseru dengan riang gembira, itu sudah terang. Kecerdasan engkau go, siapa yang bisa menyamai? Tio Jiang seorang anak yang lurus polos. Apa yang hatinya mengatakan, mulutnya segera menyatakan. Benar, hanya sayang kecerdikannya itu dicerdiki oleh kesalahannya. Beklian kurang puas, tapi karena tak dapat mencari alasan membantah, maka cepat dua ia alihkan pembicaraan. Tadi kau menyatakan sudah bisa memecah rahasia tempat ini, nah bilanglah lekas. Entah benar tidak pemecahanku itu, harap suci yang lebih cerdik dari aku, suka turut menimbangnya. Kupikir jalanan yang terasa ada hembusan angin itu, kalau kita turutkan, tentu akan dapat menuju keluar dari gunung. Benar, seru Beklian. Kembali Tio Jiang berkata, ku percaya the go tentu untuk beberapa saat tersesat di sini, tapi dalam sesingkat waktu saja dia sudah dapat memecahkan rahasianya. Sebaliknya aku memerlukan Sabtu setengah hari baru dapat memecahkannya. Dan kau sendiri bagaimana? Lian suci tanda seru. Beklian kemalu duaan. Ia berada tinggi. Tak pernah ia memandang mata pada sutenya yang dianggap tolol itu. Sudah tentu ia tak unjuk ke tololannya di hadapan sutenya itu. Dengan beberapa alasan, ia coba mau memintari. Walaupun kini Tio Jiang sudah tawar terhadap Seng Suci, namun ikatan saudara seperguruan masih melekat. Melihat, Seng Suci masih tetap membawa sikap mau menang dewek, dia hanya ganda tertawa saja. Teoriku itu juga belum tentu berbukti kebenarannya, tapi marilah kita coba saja, kata Tio Jiang sembelari ajak Seng Suci menuju ke lorong jalan di situ. Tiba di ujung penghabisan jalan itu, kembali di sana terdapat lagi tujuh atau delapan beluah persimpangan jalan. Kedelapan simpang jalan itu disusurinya. Akhirnya, pada salah sebuah jalan terasa ada hembusan angin. Ke arah saulah mereka menyusur ke muka. Pada ujung jalan itu kembali terdapat sebuah gua dan sehabis melalui gua itu, kembali terdapat sepuluh buah persimpangan jalan. Oleh karena sudah menetapkan rencana, jadi mereka pun mencari salah sebuah jalan yang terasa ada hembusan anginnya. Tio Jiang menjunjung batu yang terisi mustika itu di atas kepalanya. Sembari berjalan, diam dua-diam ini mang dua. Terang sudahlah kalau Lian Suci ini menyintai The Goal dengan segenap jiwa raganya. Kalau begitu, mana boleh aku menjadi perintangnya. Peristiwa tukar panjar itu harus ku batalkan saja. Setelah mengambil putusan, segera dia berkata, Lian Suci, aku ada sebuah barang yang hendak ku kembalikan padamu. Barang apakah itu? Tanya Be'lian keheranan. Tio Jiang merogoh ke dalam dada bajunya dan mengambil keluar penitiku puduaan milik Be'lian. Sampai detik itu Tio Jiang menganggap kalau barang itu adalah pemberian dari Be'lian sendiri. Ketika di hadapan Qiyang Xiangyan, Be'lian menyangkal keras, Tio Jiang masih tetap mengira Seng Suci itu waktu sedang marah. Sute, sebenarnya dari mana kau peroleh peniti itu? Be'lian ulangi pertanyaan yang memang sudah lama ia kepingin mengetahuinya. Kini Tio Jiang baru betul dua keheranan, apakah benar dua Seng Suci itu tak tahu menahu soal itu. Dengan jelas dituturkan duduk perkaranya dan kemudian menambahkan. Sebagai penukaran, aku telah berikan padamu sebuah batu pualam milik Suhau yang diberikan padaku. Huh, kau mimpi bertemu setan barangkali. Itu waktu aku sedang dalam perjalanan dan bertemu dengan Nengkoh Go, berkata sampai di sini, wajah Be'lian berserigirang terkenang akan peristiwa yang romantis itu. Lian Suci, apakah benar dua pada malam itu kau tak berada di Guad Siu Santio Jiang meminta penegasan lagi? Sudah tentu hal itu membuat Be'lian mendongkol dan serunya dengan uring duaan, perlu apa aku membohongimu? Jika bermimpi, mengapa tanganku mencekal peniti itu? Kalau tidak bermimpi, siapa yang berolok dua dengan aku itu? Tio Jiang menggerutu seorang diri. Huh, selain siya Ociu, siapa lagi kata Be'lian, yang membuat Tio Jiang terkesiap dan mengakui memang benar begitu? Tio Jiang tak mau bertanya iagi kepada sucinya. Kira dua-dua jam kemudian, mereka tiba di sebuah jalan sempit yang terasa banyak hembusan anginnya. Inilah dianya seru Tio Jiang kegirangan. Benar juga setelah melalui jalan sempit itu, mereka dapat keluar dari perut gunung tadi. Kala itu rembulan sudah menampakkan diri di langit. Karena keliwat lelah berputar dua di dalam perut, gunung yang mempunyai berpuluh dua jalanan kecil itu mereka lalu duduk beristirahat di sebuah batu. Dahulu kalau berada berduaan dengan Seng Suci, Tio Jiang tentu menjadi seperti orang pekok, yaitu orang yang tak dapat bicara lancar. Setiap kali Be'lian tentu menertawai kelakuannya itu. Kini berlainan halnya. Walaupun hanya berdua orang, tapi rasanya Tio Jiang tak mempunyai kata yang hendak diucapkan. Baru berselang beberapa jenak kemudian, dia kedengaran bertanya, Lian Suci, kau hendak menuju kemana? Sebenarnya Be'lian hendak mencari The Girl, tapi kalau mengatakan hal itu dihadapan Seng Su Te, seperti Seng Ayah, Su Te itu tentu membencinya. Kau tak usah mengurus diriku. Akhirnya ia menyaut. Dan benarlah, setelah pulang semangatnya, Be'lian tampak berbangkit terus hendak angkat kaki. Suci, nanti dulu seru Tio Jiang. Apa kemauanmu Be'lian berpaling sembelari kerutkan sepasang alisnya? Kau seorang diri melakukan perjalanan, dikhawatirkan nanti berjumpa dengan orang jahat sebenarnya Tio Jiang bermaksud baik, tapi oleh Be'lian telah diartikan lain. Ia anggap sutenya itu menghina kalau ilmunya rendah, maka dengan tertawa dingin ia menukas kata dua orang. Terima kasih atas perhatianmu. Bertemu dengan penjahat apapun, biarlah ku hadapinya sendiri, tak usah kau mengurusi. Mendapat semprotan yang begitu ketus, Tio Jiang termangu dua diam. Sebaliknya, Be'lian makin gusar, berputar diri terus angkat kaki. Apa boleh buat Tio Jiang terpaksa tak dapat berbuat apa dua? Setelah berlatih sebentar, dia loncat ke atas sebatang puhun untuk tidur di situ. Keesokan harinya, dia segera bergegas dua berangkat kekotusan. Dia juga memikirkan bagaimana akhir pertempuran antara Ku Ying Chu dengan Tiang Siangian itu. Karena pegunungan si Bantaisan itu tiada mempunyai jalanan sama sekali, jadi Tio Jiang hanya menentukan arah barat daya sebagai tujuan langkahnya. Menjelang tengah hari, tibalah dia pada sebuah puncak gunung. Di situ dilihatnya ada sebuah batu bercat hitam. Komahai, apakah ini bukan puncak Tiat Nia tanyanya seorang diri? Tapi dia heran mengapa keadaan tempat itu berlainan dengan Tiat Nia yang pernah didatangi tempoh hari. Kiranya Tio Jiang tiba di sebelah belakang dari puncak Tiat Nia. Sebaliknya Tio Jiang merasa kini sudah mendapatkan jalan keluar dari pegunungan raya itu, maka dengan girang sekali, dia berlari cepat dua turun gunung. Begitu tiba di kaki gunung, tahu dua sebatang anak panah telah menyambarnya. Teringat Tio Jiang akan pembelangan Ku Ying Chu bahwa suku Tiateng Biao itu paling gemar menggunakan senjata panah yang dicelup dengan racun istimewa. Maka buru dua dia menghindar saja seraya berseru. Mengapa tanpa bertanya hitam putihnya, lalu main membokong orang saja titik. Empat orang suku Tiateng Biao muncul keluar. Mereka bercuat-cuit mulutnya, tapi Tio Jiang tak mengerti. Lekas menyingkir, aku mempunyai urusan penting, hendak lekas dua melanjutkan perjalanan serunya. Berkat lekangnya makin tinggi, maka seruan. Tio Jiang itu terdengar menggeledek bunyinya, hingga karena telinganya sakit keempat suku Biao itu berjingkrak kaget. Mereka berpencar, lalu masing dua melepaskan anak panah. Tio Jiang mendongkol geli. Dipotesnya sebatang dahan pohon, lalu dengan memainkan jurus Heili Longhuan di Ahantam jatuh anak panah itu, kemudian sekali melesat maju, ia segera mainkan dahannya untuk menutup jalan darah Wee Tiong Hia dari keempat orang itu. Tapi tutukan Tio Jiang itu hanya menerbitkan suara tuk, 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 tuk saja, yakni macam membentur kayu. Pakaian rotan yang dikenakan oleh keempat suku Biao itu, senjata tajam pun tak dapat menembusinya, jangan lagi hanya tutukan dahan. Lain halnya kalau yang menutupkan itu tokoh sakti macam Tai Xiang Xiang Su, Kui In Chu atau Kang Xiang Yan dan lain dua. Namun walaupun tak seliai mereka, Iwe Kang, Tio Jiang yang sudah bertambah maju itu, dapat membuat keempat orang itu meringis kesakitan juga. Saking murkanya, keempat orang Biao itu segera cabut golok dan serempak maju menyerang. Golok mereka itu aneh bentuknya, yaitu seperti bintang sabit, melengkung panjang sampai setengahan meter. Tio Jiang tak mau melukai mereka, cukup asal memberi sedikit hajaran saja. Baru dia hendak maju menyambut, salah seorang dari mereka yang bertubuh agak tinggi, sudah maju menabas dengan goloknya. Tio Jiang angkat dahannya untuk menangkis, tapi sekonyong dua orang Biao itu robah gerakannya. Begitu siku tangan diturunkan, secepat kilat golok sabitnya telah masuk menyerang sepasang betis Tio Jiang. Dengan bentuk goloknya yang istimewa, jurus serangan itu sangat suruh sekali. Saking gugupnya terpaksa Tio Jiang tekankan dahan ke tanah, lalu loncat menyingkir jauh. Diam dua di akhiran memikirkan serangan orang Biao yang istimewa itu. Ilmu pedang Tsu Hei Kiam Huat yang sudah berpuluh tahun menggetarkan dunia persilatan itu, kiranya hanya begitu saja. Sebaliknya serangan ilmu golok dari orang Biao liar tadi sedemikian luar biasanya, entah dari mana mereka mempelajarinya? Dengan aksi, Tio Jiang melambung ke atas hendak menangkap golok dua melengkung keempat lawannya. Kala dia lagi merenung, orang Biao tadi kembali sudah datang dengan sebuah tabasan lagi. Kali ini Tio Jiang sudah bersiaga. Dia miringkan tubuh menghindar, dan nantikan bagaimana tindakan lawan itu lebih jauh. Setelah tabasannya luput, orang Biao itu berseru keras dua, sekonyong dua goloknya diturunkan dan ut, tahu dua membabat kaki Tio Jiang, gayanya seperti tadi juga. Tio Jiang sudah memperhitungkan lebih dahulu. Baru orang gerakan tangan dia sudah melambung ke atas, begitu golok melayang di bawah kakinya, dengan gunakan cian kintui, tindihan seribu kati, dia menurun dan tepat. Menginjak golok orang Biao itu di tanah. Ternyata orang Biao itu juga fanatik sekali. Terang dia tak dapat menarik golok yang dipijak kaki si anak muda itu, namun tangannya tetap tak mau melepaskannya. Melihat kawannya dipecundangi, ketiga orang Biao lainnya segera maju berbareng. Tapi cukup dengan mainkan dahannya, Tio Jiang telah dapat menghalau mereka, kemudian dengan gerak liok tingguisan, disusuli menghantam bahu siorang Biao yang tinggi besar tubuhnya tadi. Tio Jiang gunakan tiga bagian tenaganya, maka kali ini orang Biao itu terpaksa lepaskan cekalannya, terhuyung dua jatuh ke belakang. Tio Jiang pungut golok sabit orang, lalu menyerang ketiga orang Biao tadi dengan tiga buah serangan ajaran siklosen. Terang, 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 ketiga orang Biao itu coba menangkis, tapi golok mereka telah terpental jatuh. Tio Jiang mau unjuk demonstrasi. Batu yang terisi mustika, dikempit dalam ketiak kanan. Sekali enjot tubuhnya dia loncat ke atas. Kedua tangannya dijulurkan ke muka untuk mencekal empat batang golok tadi. Selagi melayang turun, tangannya kiri timpukan dua batang golok ke arah sebuah puhun besar yang berada di dekat situ. Dua batang golok itu tepat menancap masuk ke dalam batang puhun, hingga sampai separoh bagian. Sedang separoh bagian tangkainya, tampak bergoncang dua. Keempat orang Biao itu terlongong dua heran, tapi sebaliknya Tio Jiang sendiri pun merasa aneh. Tadi dia melihat seorang Biao tinggi besar itu mainkan goloknya dalam gaya menyerang yang luar biasa. Begitu pula ketiga orang Biao lainnya itu, pun memainkan jurus. Pertahanan yang luar biasa juga. Inilah yang membuatnya heran. Segala ilmu pedang apa saja sampai pun itu Tio Hei Kiam Hawat, tentu terdapat ciri dua cacatnya, mempunyai kelemahan. Tapi ilmu golok dari orang Biao itu, dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan secara mengagumkan sekali. Dia ambil putusan hendak menjumpai Kit Bung Tio, kepala suku mereka, untuk meminta penjelasan lebih jauh mengenai ilmu itu. Maka dia segera memberi isyarat gerakan tangan supaya diantar ke puncak gunung, tapi rupanya keempat orang Biao itu menolak. Aku mau bertemu dengan Kit Bung Tio. Akhirnya terpaksa Tio Jiang berseru mendongkol. Tanpa disangka, begitu mendengar orang menyebut nama, Kit Bung Tio, sikap keempat orang Biao itu berubah ramah dan tertawa. Salah kedua diantara mereka menuding ke arah golok yang dicekal Tio Jiang, siapa rupanya mengerti kehendak orang dan lalu memberikannya, sedang kedua kawan mereka yang lain, menghampiri batang puhun tadi untuk mencabut golok mereka. Tapi bagaiannya pun mereka berdua gunakan seluruh tenaganya untuk mencabut, namun tetap tak mampu. Separoh bagian dari golok itu telah menyusup ke dalam batang puhun tua yang keras sekali kayunya, hingga wajah mereka sampai merah padam. Mari ku tolong seru Tio Jiang seraya menghampiri. Tanpa pedulikan wajah mereka yang mengunjuk kesangsian dan, sekali kerahkan iwe karik Tio Jiang segera mencabutnya keluar. Setelah itu, dia cabut lagi golok yang lainnya. Kini keempat orang biaw itu tunduk betul dua pada si anak muda. Dengan hormat sekali, mereka segera membawa Tio Jiang ke puncak Tiatnia. Adalah karena mengunjungi kepala suku Tiateng biaw itu, maka Tio Jiang agak terlambat datangnya ke koto. San coba dia tak pergi ke gunung itu, tentu siang dua sudah sampai ke sana dan Yan Ciu pun tak nanti ke isengan coba dua memasuki gereja Anghun Kiong. Setengah jam kemudian, tibalah Tio Jiang di tempat kediaman suku Tiateng biaw. Keempat orang pengantarnya tadi segera lari lebih dahulu untuk menghadap Kit Bong Tu yang tampak sedang duduk bersila di tempatnya. Dengan menggerak dualkan golok, rupanya keempat orang biaw tadi tengah menceritakan tentang demonstrasi kepandayan yang diunjuk oleh Tio Jiang tadi. Kit Bong Tu masih ingat bahwa Tio Jiang itu adalah salah seorang dari rombongan yang membebaskan calon mempelainya, Be Lian. Sudah tentu dia tak menyukai anak muda itu. Dengan membentak keras dua, dia suruh keempat orangnya tadi mundur, kemudian bertanya pada Tio Jiang, apa maksudmu datang kemari lagi ini? Sesaat Tio Jiang tersentak kaget. Memang dia tak mempunyai kepentingan istimewa datang ke situ itu. Hanyalah karena melihat ilmu permainan golok keempat orang biaw tadi, dia merasa ketarik dan hendak menanyakan lebih lanjut kepada kepala suku itu. Apa boleh buat, Tio Jiang menceritakan maksudnya. Wajah Kit Bong Tu berubah seketika, tapi pada lain saat air mukanya berseri lagi, serunya dengan ramah, maaf tak dapat memberi sambutan apa dua kepada tetamu jauh. Hanya teh keluaran gunung ini, tentu dapat menghilangkan rasa dahaga. Tanpa sungkan dua lagi Tio Jiang segera menyambuti cawan teh terus hendak diminumnya. Tiba dua di baunya teh itu luar biasa wanginya, tapi dalam keharuman itu seperti ada bau lain yang istimewa, maka dia, tak jadi meminumnya lalu melirik ke arah kepala suku itu. Apakah Ho Han khawatir kalau teh itu dicampuri racun tanya Kit Bong Tu yang rupanya mengerti akan kesangsian orang? Malah tanpa tanya jawaban lagi, dia segera rebut cawan yang dipegang Tio Jiang itu terus diminumnya. Setelah meneguk habis separuh cawan, lalu diberikan pada Tio Jiang, katanya, lekas minumlah, asal usul ilmu golok itu memang aneh sekali. Setelah minum, segera ku bawamu ke sana. Sebagai lelaki jujur, sudah tentu Tio Jiang menjadi sungkan. Disambutinya cawan itu, dan demi dilihat isinya memang hanya tinggal sedikit, dia terus hendak meminumnya. Adalah pada saat cairan itu sudah menempel di bibirnya, dia mencuri lihat si kepala suku, yang ternyata dengan mat mendelik tengah mengawasi dirinya dengan wajah yang beringas, seolah dua tak sabar lagi supaya Tio Jiang lekas dua meminumnya. Tio Jiang bersangsi lagi. Jangan dua kepala suku itu hendak main gila. Tapi karena sudah menyatakan hendak meminum, jadi Tio Jiang mencari akal. Cepat dia mengambil keputusan. Diam dua diakerahkan ilmu wekang ajaran siklosem yakni cap jisi hengkeng simciat, hawa murni disalurkan ke arah tenggorokan, kemudian, sekali teguk dia habiskan isi cawan itu. Teh itu benar masuk ke dalam mulut, tapi hanya berhenti di tenggorokan, tidak masuk ke perut. Mari ikut padaku seru kit bongtu dengan girangnya, demi Dil ketawis yang tetamu sudah meminumnya. Dia kedengaran menjerit beberapa kali dan kawanan orang Biao itu lalu minari dua dengan hirup pikuknya. Adalah sewaktu mendapat kesempatan, Tio Jiang segera muntahkan teh tadi keluar. Tenggorokannya dirasakan gatal, manis dua serak. Dia ikut kit bongtu naik ke puncak gunung. Tio Jiang dihantar oleh kepala suku Biao itu ke puncak gunung yang tandus gilap itu untuk melihat rahasia ilmu golok satu jurus yang lihai itu. Dinamakan tiat niat atau puncak besi, karena memang keadaan gunung itu aneh sekali. Makin ke atas, makin tiada terdapat tumbuhan apa dua. Batu dua di situ sama kehitam duaan warnanya. Tak berapa lama, sampailah mereka di puncak. Kecuali gundul, puncak itu tiada. Lain keistimewaannya, tapi anehnya sikap kit bongtu sedemikian hormatnya seperti berhadapan dengan malaikat yang dipujanya. Dengan berlutut di tanah, dia kedengaran berdoa. Diam dua Tio Jiang merasa geli juga. Sekonyong dua kit bongtu loncat bangun, dari pinggangnya dia cabut sebatang golok sabit terus dibuat menabas dan tiba dua dirubah dengan hantaman ke bawah. Melihat demontrasi itu, Tio Jiang bertanya, dapatkah kau memberitahukan asal-usulnya ilmu golok itu? Sioko, kau harus bersumpah dulu bahwa di dalam sepuluh hari kau takkan mengatakan pada lain orang tentang apa yang kau lihat hari ini. Tio Jiang heran. Dia tak mengerti kit bongtu hendak menunjukinya rahasia apa saja, maka dia harus bersumpah begitu. Di dalam sepuluh hari tak boleh memberitahukan lain orang, tapi bagaimana setelah lewat waktu itu? Dia tak tahu bagaimana jawabannya, tapi oleh karena kepala suku itu telah menaruh kepercayaan padanya, sebagai orang yang berhati jujur, dia pun segera mengikurarkan sumpah itu. Dengan berseri girang, kit bongtu segera ajak dia maju beberapa tindak lagi. Lihatlah tiba dua dia berseru sembari menunjuk ke arah sebuah batu besar yang kelimis halus tiada ditumbuhi apa. Ada apanya? Tanya Tio Jiang dengan keheranan demi mengawasi batu itu tiada ada apa duanya. Kit bongtu segera menabas bagian atas dari batu hitam itu. Kiranya bagian atas dari batu itu dilumuri dengan tanah liat, maka sekali papas dapatlah kit bongtu menghilangkan lapisan tanah itu. Dan ketika permukaan batu itu kelihatan, Tio Jiang menjadi terkejut. Kiranya di situ terdapat lukisan ukir dari sebatang golok yang macamnya mirip dengan golok sabit kit bongtu itu, di bawah lukisan itu terdapat guratan dua huruf yang ternyata merupakan keterangan dari sebuah ilmu golok. Tulisan di situ, menerangkan menyerang badan bagian atas lalu setengah jalan dirobah menyerang kaki orang. Serangan itu dapat dirobah menjadi pertahanan yang indah. Tio Jiang ulangi memeriksa tulisan itu. Dia dapatkan sari keindahan dari ilmu golok itu, sukar dilukiskan. Kit bongtu, lekas bersihkan lapisan tanah liat itu semua. Ilmu golok ini, tiada ternilai saktinya buru dua Tio Jiang meminta. Namun Kit bongtu tertawa menyahut, hanya ada satu jurus itu saja. Tanda petik. Tio Jiang memeriksanya, kiranya benar yang dikatakan kepala suku itu. Entah bila mana ilmu golok itu tertera di atas batu ini, kata Kit bongtu, sejak kaum Tia Teng Biao kami menetap di sini, ilmu golok itu sudah ada. Kaum kami gunakan ilmu golok itu untuk menghadapi serangan binatang buas dan hasilnya memuaskan sekali. Tanda petik. Sampai sekian saat, Tio Jiang terlongong dua mengawasi huruf dua itu. Mendadak serasa dia seperti pernah melihat huruf itu, Ah, benarlah. Buru dua dia memeriksa batu berisi mustika yang dibawanya itu dan hai, memang sama gayanya. Siapa lagi yang menciptakan ilmu golok luar biasa itu kalau bukan Tatmo Cuncia. Tapi anehnya, mengapa hanya terdiri sejurus saja? Dia kini sudah memiliki dasar dua ilmu silat yang dalam, sembari memeriksa dengan perdata akan pelajaran ilmu golok di batu itu, diam dua dia telah menelah asari keindahannya. Tak seperti dengan suku Biao yang hanya asal menurutkan gerak duaannya saja, tanpa mengerti di mana letak kegunaannya yang sejati. Akhirnya sampailah Tio Jiang pada suatu kesimpulan, bahwa andai kata ada lagi satu jurus, ilmu golok itu pasti merupakan ilmu golok yang tiada taranya di dunia. Kit Bong Tu, apakah benar dua hanya ada satu jurus ini saja? Tanyanya menegas. Saat itu Tio Jiang tengah terbenam dalam renungan yang dalam, jadi sedikitpun dia tak mengetahui akan sikap orang yang berubah aneh pada saat itu. Ah, ilmu golok ini memang sangat sakti, sayang tiada punya nama, kedengaran Tio Jiang menyatakan perasaannya sendiri. Ada, di sebaliknya, sahut Kit Bong Tu, Tio Jiang buru dua mengikutinya kebalik batu itu dan di situ didapatinya ada tiga buah huruf itu hawat, ilmu golok tunggal. Tio Jiang, makin tak habis mengerti. Sesuai dengan namanya, ilmu golok itu jadi hanya terdiri dari sejurus saja. Aneh, mengapa sejurus bisa merupakan sebuah ilmu golok yang lengkap? Si Oko, batu bertulisan ini hanya aku seorang yang melihatnya. Ku ajak kau kemari ini, adalah karena aku hendak minta bantuanmu menjelaskan ilmu golok itu, demikian Kit Bong Tu. Kiranya berulang kali Kit Bong Tu pernah turun gunung mengembara di dunia persilatan. Setiap kaum persilatan yang menyaksikan permainan goloknya, tentu sama memuji dan kagum akan kebagusannya. Tapi oleh karena hanya terdiri dari sejurus saja, mereka anggap mungkin kepala suku Giao itu hanya dapat mencuri belajar saja, jadi mereka tak menaruh perhatian lebih lanjut. Disebabkan karena Kit Bong Tu tak mengerti ilmu luwekang, jadi sekalipun ilmunya golok istimewa, tapi tak lebih tak kurang dia hanya setanding dengan kaum persilatan biasa saja. Yang mengherankan, turun-menurun suku Bang Satya Teng Biao itu memiliki suatu kode pelajaran ilmu golok yang disebuti Tsu Hawat, Sip Tsu Hawat, Peh Tsu Hawat, Cian Tsu Hawat, dan Ban Tsu Hawat, tetapi tiada seorang pun yang dapat menjelaskan bagaimana arti kode dua itu. Kit Bong Tu yakin, disitu tentu terdapat sesuatu hal yang istimewa, tapi oleh karena dia tak suka orang dua haun main gila, jadi rahasia itu dibiarkan tertutup begitu saja. Adalah tadi dengan kedatangan Tio Jiang yang dianggapnya sebagai seorang pemuda jujur serta menaruh perhatian akan ilmu golok itu, timbulah suatu ilam dalam perasaannya, mungkin pemuda yang ketolol duaan inilah yang dapat menolong menyingkap tabir rahasia itu. Tapi, ternyata sampai hampir setengah harian, pemuda itu belum juga dapat menjelaskan. Ye U Tio, kepala suku, aku juga tak dapat menerangkan akhirnya Tio Jiang menyatakan dengan sejujurnya. Melihat sikap dan lagu ucapan anak muda itu menandakan ketulusan hatinya, Kit Bong Tu merasa suka dan malah menyuruhnya tinggal di situ dulu untuk sementara hari. Si Aoko, tinggallah dulu beberapa hari supaya dapat merenungkan dengan tenang katanya. Bagian 36, tulisan di batu hitam. Oleh karena masih cukup temponya, Tio Jiang terima baik tawaran itu. Tiga hari lamanya dia menetap di puncak Tiat Niasitu. Siang malam, baik makan maupun mau tidur, ya pendek kata setiap saat, dia selalu merenung untuk memecahkan inti sari daripada pelajaran yang tertulis di atas batu itu. Tapi ternyata dia selalu gagal. Akhirnya karena hari pehcun sudah mendekat, maka dia segera minta diri pada kepala suku Gio itu. Kit Ye U Tio, aku telah mengadakan janji adu kepandaian dengan seseorang pada nanti hari pehcun di gereja Ang Hun Kiong. Sudah tentu aku tak dapat mengingkari janji itu. Setelah dapat ku pecahkan rahasia tulisan di batu itu, aku tentu akan datang kemari lagi, katanya. Pergilah, tapi ingat akan sumpahmu Kit Bong Tzu berkata dengan dingin didahului dengan sebuah laan napas. Tio Jiang memberi jaminan takkan membocorkan rahasia selama sepuluh hari ini kepada lain orang. Kit Bong Tzu. Lalu suruh dua orangnya untuk mengantar dia turun gunung. Ternyata kala itu hari pesta air, pehcun, sudah menjelang tiba. Tio Jiang bergegas menuju ke kotusan, tapi oleh karena dia kelamaan tinggal di tiap niya, jadi hampir saja dia terlambat datangnya. Tiba di kaki gunung kotusan hari pun sudah terang tanah. Dia coba bertanya pada beberapa penduduk kota kecil situ, tapi mereka seperti menutup rapat dua mulutnya, tak mau memberi keterangan suatu apa. Dia mondar-mandir bertanya ke beberapa tempat, pun idem. Akhirnya dia tiba pada kesimpulan bahwa rombongan suhunya, tentu sudah naik ke atas gunung. Penduduk itu tentu mengetahui hal itu, hanya disebabkan karena mereka jari akan keganasan orang dua Ang Hun Kiong, jadi mereka tak berani memberitahukan. Maka setelah mengisi perut, bergegas dua dia mendaki ke atas. Dia pernah sekali mengunjungi Ang Hun Kiong, maka belum tengah hari di sebelah muka sana segera kelihatan tembok merah dari gereja itu. Kemudian setelah mengitari sebuah gunung, tibalah dia di muka pintu dari Ang Hun Kiong. Di situ ternyata tampak banyak orang berkerumun. Begitu menghampiri dekat, didengarnya Yan Chiu berteriak keras dua, Kio Susiok, jangan terkena tipunya. Dia tahu pertempuran sudah dimulai, maka dia segera lari cepat dua. Metsu Yan Chiu yang tajam segera dapat melihat bayangan sukonya itu. Saking girangnya, selebar mukanya menjadi kemerah duaan. Lupa kalau di situ ada banyak orang, lupa kalau antara kaum Hawa dan Edem itu masih terhalang dengan dinding adat istiadat, si genit itu segera mencekal tangan sukonya. Dari kaki sampai ke ujung rambut, si genit mengamat dua iseng suko sedemikian rupa, hingga membuat Tio Jiang kikuk sendiri. Xiao Chiu, jangan membuat gaduh akhirnya dia memberi peringatan. Orang begitu kegirangan akan kedatanganmu, masa kau malah mengatakan begitu? Kemana sajakah selama ini, hingga baru sekarang datang? Ah, betul dua kau tak mau mengerti kesibukan orang memikirkan dirimu mulut Yan Chiu berhamburan dengan kata dua. Tio Jiang cukup mengenal watak sumoainya itu. Kalau berterus terang, tentu sumoai itu menanyakan ini itu tak habis duanya, maka sembari tertawa dia hanya menyahut ringkas saja, lewat beberapa hari lagi, nanti ku ceritakan padamu. Melihat kedatangan Seng Suheng, saking girangnya Yan Chiu berlari dua memapaki. Habis itu Tio Jiang segera menghampiri suhunya. Di situ ternyata tampak hadir Kui In Chu, Ki Che Tiong, Tai San Sinto Ilyok dan masih ada seorang tua bertubuh Kate yang belum dikenalnya. Setelah suhunya mengenalkan, barulah diketahui kalau orang tua itu adalah Sien Engkotai adanya. Kiautu dan Degau sudah tampak berputar dua di tengah sebuah lapangan. Sedang di pihak sana, tampak ada tiga orang Ang Hun Kiong. Ang Huat Chin Jin tak kelihatan. Rupanya dia masih memegang teguh derajatnya sebagai ciam puat persilatan. Tio Jiang menganggap Ceng Bos Yang Jin itu bukan melainkan sebagai suhu saja, tapi juga sebagai seorang bapak kandungnya sendiri. Dia girang sekali bertemu dengan Seng Suhu yang dihormatinya itu. Setelah memberi hormat kepada sekalian orang, dia lalu mengaturkan batu yang berisi mustika itu. Seraya berkata, murid telah menemukan sebuah batu yang terisi mustika, mohon suhu memberi keputusan bagaimana hendak memperbuatnya. Tio Jiang yakin suhunya tentu bergirang hati, tapi di luar dugaan, Siang Jin itu hanya mendengus hem sekali, lalu tak mengacuhkan. Kini baru Tio Jiang sempat memperhatikan bagaimana air muka suhunya, Kui In Chu, Tai San Sinto, Kotai dan lain dua sama mengunjuk kegelisahan. Heran dia dibuatnya. Kepandaian teguh toh hanya setingkat dengan kiaw tuh dan andai kata kiaw susio itu kalah, toh masih ada dia yang menurut keyakinannya tentu dapat menundukkan teguh. Taruh kata menguatirkan Ang Huat Chin Jin akan muncul ke gelanggang, toh keempat tokoh lihai itu, akan dapat menghadapi juga, mengapa begitu diresahkan? Karena tak berani langsung menanyakan pada suhunya, dia lalu mendekati Seng Sumuai dan bertanya dengan bisik dua, Siang Ociu, ada apa dengan suhu itu? Apakah pihak lawan keliwat lihai? Entahlah, kalau aku bicara nanti dikatakan ceriwis, buat apa membuka mulut dengan siadua sahutian Chiu dengan mengkal. Siang Ociu, kau ini kenapa Tio Jiang makin kebingungan? Rupanya kasak kusuk kedua anak muda itu telah diketahui Kuiin Chiu siapa segera bertanya, Siang Ociu, mana N.Y.O.C. Chiu? N.Y.O.C. Chiu sahut Tio Jiang dengan kaget, entahlah aku tak tahu. Tak lama setelah kau mencari mustika batu itu, dia pun lalu menyusulmu, Mengapa bisa tak bertemu menerangkan Kuiin Chiu? Teringat akan keadaannya selama di perut gunung itu, dia menduga keras N.Y.O.C. Kong Lim tentu juga terkurung di situ. A.Y.A., celaka serunya tak tertahan lagi. Kuiin Chiu buru dua menanyakan dan Tio Jiang segera menuturkan pengalamannya di perut gunung itu. Rupanya Cheng Bo Siang Jin dan beberapa tokoh lainnya sama terperanjat juga. Mereka saling melihat di satu sama lain. Biarkan kita rundingkan lagi nanti. Saat ini kita tak sempat untuk mengurusi, akhirnya Kuiin Chiu menyatakan. Oleh karena terlambat datang, jadi Tio Jiang tak mengetahui apa yang telah terjadi dalam pertempuran itu. Baru dia hendak bertanya, atau tiba dua terdengar Yan Chiu menjerit, hingga terpaksa dia berpaling ke belakang. Kiranya ketika Tio Jiang datang, Kiao Tu dan Degau sudah bertempur. Pada saat itu Degau tampak menusuk ke arah tenggorokan Kiao Tu. Oleh karena Yan Chiu kenal serangan Degau itu menggunakan ilmu pedang Citsat Kiam Huat, maka tadi ia menjerit kaget. Dalam beberapa bulan ini, Kiao Tu berusaha untuk menjumpai Tai Siang Siansu. Tapi oleh karena Siansu itu sukar dicari jejaknya, jadi dia tak berhasil. Berhubung hari pertempuran sudah dekat, terpaksa dia menuju kekutsusan untuk menggabungkan diri dengan rombongan orang gagah lainnya. Pertempuran itu, menurut tantangan yang telah disetujui, adalah antara Degau melawan Kiao Tu dan Tio Jiang. Tadi karena Tio Jiang terlambat, jadi Kiao Tu lah yang maju lebih dahulu. Kiao Tu cukup mengetahui, bahwa pertempuran hari itu, penting sekali artinya. Maka dalam pertempuran, dia berlaku hati dua sekali. Tampak ilmu permainan pedang lawan luar biasa, ditambah pula menggunakan pedang pusaka kuanwi, dia tak berani menangkis dengan jawan piannya. Dengan gunakan gerak tiapian Kiao dia buang tubuhnya ke samping, kemudian secepat kilat menyabet betis lawan. Degau bersenyum mewah, sikapnya sangat yakin sekali. Begitu tusukannya luput, cepat dia balikan pedang membabat pinggang Kiao Tu, sedang kakinya melangkah ke samping untuk menghindar juan pian Kiao Tu. Gerakannya begitu lemah gemelai, laksana seorang mahasiswa mengayun langkah. Dalam pandangan tokoh dua yang menyaksikan pertempuran itu, Kiao Tu sukar mencapai kemenangan. Hal ini pun diinsyafi juga oleh Kiao Tu. Kelemahannya adalah terletak dalam senjatanya ruyung lemas, juan pian, itu. Untunglah ruyung itu cukup panjang serta ilmu ruyung liokin pian huat itu cukup kaya dengan gerak perubahan. Jadi dapatlah dia memaksa lawan tertahan dalam jarak satu tombak. Mengetahui lawan hendak maju merapat, dia segera melesat ke belakang. Pian dikibas duakan, tidak untuk menyerang tapi untuk melindungi diri. Degau bukan tak mengetahui kalau lawan hendak merebut kemenangan dengan ketenangan. Dia lemparkan pedangnya ke udara, begitu tangannya menyambuti, mulutnya tertawa mengejek, Kiao Loji, mengapa tak maju menyerang lagi? Habis berkata itu dia maju ke muka, tapi cepat mundur lagi. Sikapnya congkak sekali. Kiao Tu tak mau hiraukan provokasi orang. Tanpa membalas sepatah pun, dia putar juan pian, orang bersama senjata berbareng maju menyerang. Itulah salah satu jurus istimewa dari permainan Liu Kin Pian Huat, orang dan pian dapat menunggal jadi satu. Tapi kini Degau telah berhasil memiliki ilmu pedang chipset kiam huat yang amat ganasakali. Ditambah dengan mencekal sebuah pedang pusaka macam pedang kuan wikiam, dia tak jerikan segala apa. Begitu Kiao Tu dan Juwan Pianya merangsang datang, dia menyabet kalang kabut. Sepintas pandang, gerakannya itu kacau balau tak keruan, tapi pada hakikatnya itulah salah sebuah jurus chipset kiam huat yang paling istimewa, yakni yang disebut chipsetai HWE, tujuh bintang saling bertemu. Di dalam kegencarannya, mengandung seribu satu gerak perubahan yang berbahaya. Melihat orang menyambut dengan pedang, Kiao Tu buru dua tarik pulang serangannya. Kalau pedang lawan itu pedang yang kebanyakan, seratus persen tentu dapat diahantam jatuh. Tapi pedang kuan wikiam, bukan pedang semelarang pedang. Pedang itu dapat menabas segala matiam logam, semudah menabas tanah liat. Sudah terang Juwan Pian akan terbabat kutung. Begitu tarik pulang tangannya, dia pun loncat ke samping, sembari mengancamkan Juwan Pian. Ancaman itu kosong, hanya diperuntukkan melindungi diri saja. Digo tak mau melepaskan lawan. Dia bolang-balingkan pedang untuk di main duakan sebentar di atas, kemudian secepat kilat ditusukkan ke dada orang. Di bawah ancaman pedang kuan wikiam yang sakti itu, terpaksa Kiao Tu main mundur terus. Tio Jiang yang menyaksikan pertempuran itu berkerut kening, sebaliknya Yan Ciu mendongkol bukan kepalang. Hanya mengandalkan sebatang pedang tajam saja, apanya sih yang harus dibuat bangga serunya mengumpat. Tapi pada lain saat, dia teringat bahwa pedang itu adalah milik Subonya yang telah berpuluh tahun mengangkat nama di dunia persilatan. Dengan umpatannya tadi, bukan tah juga berarti mengatakan suhu dan Subonya tak mempunyai kepandayan yang berarti kecuali mengandalkan pedang pusakanya itu. Memikir sampai di sini, Yan Ciu bercekat sendiri. Untunglah semua orang tengah memusatkan perhatian pada jalannya pertempuran itu. Dalam pada itu, Degau sudah kembangkan permainan pedang Cip Set Kiam Huat. Pedangnya tampak berkelebat ke sana-sini dengan gencarnya, makin lama makin rapat mengepung lawan. Betapapun Kiao Tzu hendak merebut inisiatif, tapi tetap gagal. Jalan satu-duanya, dia hanya dapat memainkan Juan Pian dengan lebih seru, agar jangan sampai kena diberobosi senjata lawan. Sekalipun begitu, keadaan tetap genting. Degau mempunyai pedang pusaka, dia tak jerikan Juan Pian, malah berulang kali sengaja hendak adu senjata. Kiao Tzu terdesak dalam dua kesukaran menjaga serangan, menghindar bentrokan senjata. Dia selalu main mundur saja. Begitu seru pergumulan itu berlangsung, hingga yang tertampak hanya sebuah lingkaran sinar hijau merangsang sinar kuning. Dalam sekejap saja, mereka sudah bertempur 5-60 jurus. Degau semakin garang, mulutnya tak putus duanya mengejek, sedang Kiao Tzu hanya dalam saja. Sebenarnya saat itu sudah ketahuan kekuatan masing dua. Tapi sebagai seorang jantan, Kiao Tzu pantang menyerah. Lebih dua dia penasaran sekali karena kekalahan itu tak sewajarnya, hanyalah karena lawan memiliki senjata ampuh saja. Kembali tiga jurus sudah berlangsung, Kiao Tzu berlaku nekat. Maju selangkah, begitu mementang tangan kiri, tangan kanannya menghantamkan Juan Pian. Dia tak menghiraukan lagi pertahanannya bagian dadanya terbuka. Degau bersorak dalam hati. Tak mau dia menusuk, melainkan membabat Juan Pian orang. Di sini dapat diketahui betapa kecerdikan orang Shida itu. Dia cukup tahu Kiao Tzu itu bukan jago sembarangan, sedikitnya juga mempunyai nama besar di dunia persilatan. Kalau dadah sengaja dibuka, tentu di situ ada apa duanya. Dia kendalikan diri, sembari mundur sembari membabat dulu senjata lawan. Dan perhitungannya itu ternyata tepat sekali. Siasat Kiao Tzu telah kena disiasati. Dalam kedudukan kala itu, tak mungkin Kiao Tzu menarik lagi Juan Piannya dan terpapaslah oleh pedang si The Goa hingga kutung menjadi dua, Kiao Tzu makin kalap. Kutungan tangkai Juan Pian yang dipegangnya itu segera dilingkarkan ke bawah untuk menutup jalan darah pehui hiyat di kepala orang. Tapi The Goa lebih cepat lagi. Ujung pedangnya ditekuk ke bawah dan tahu dua Kiao Tzu rasakan pahanya sakit, hingga buru dua dia surut ke belakang. Kiranya pahanya telah ketusuk, sedang Juan Piannya belum sempat ditutupkan. Kiao Heng, mundurlah Cengbo Siang Jin dengan gugup meneraki. Sedangkan Tio Jiang dengan sebatnya sudah loncat ke hadapan Kiao Tzu sembari gerakan tangannya. The Goa rasakan ada samberan angin yang berat menyerangnya, tapi dengan tertawa dingin dia menyabet. Tangan orang. Tio Jiang cepat tarik tangannya, diganti dengan sebuah tendangan kaki kanan ke arah siku tangan orang. Dengan pedang pusaka lawan pedang wasiat, Tio Jiang menggantikan Kiao Tzu menempur The Goa dengan senjatanya dalam pertandingan di Anghun Kiong itu. The Goa kaget dan tersipu dua mundur selangkah. Diam dua dia merasa heran, mengapa dalam beberapa waktu yang begitu singkat, saingannya itu mencapai kemajuan yang begitu pesat. Juga Cengbo menjadi girang melihat kemajuan sang murid itu. Dalam dua jurus tadi, walaupun hanya dengan tangan kosong tapi Tio Jiang dapat mendesak mundur lawannya, pedang pusaka Yap Kun Kiam dilolos dari sarunya. Jiang Ji, pedang ini untuk muserunya sembari angsurkan pedang itu kepada Tio Jiang, siapa sangatlah girangnya. Terima kasih Suhu. Pedang dibuat mainan sebentar, lalu berseru, Cian Bin Long Kun, hati dua lah itulah watak satria muda dari Lohu Sang. Dia sangat benci kepada The Goa, namun tak mau dia tinggalkan tata kesopanan pertempuran. Kita telah saling berjanji, hanya akan adu kepandayan, bukan adu mulut. Kalau mau menyerang, seranglah. Apa itu hati dua sih? Sebaliknya The Goa malah mengejek kejujuran orang. Tio Jiang tak mau berbantah, begitu maju selangkah, ia rangkapkan kedua tangannya ke muka dada macam seorang imam berdoa. Kemudian pedang diturunkan lalu secepat kilat dikibaskan ke atas diimbangi oleh gerak tangan kirinya. Itulah salah satu jurus dari ilmu pedang Tio Hei Kiam Huat yang disebut Boan Tian Kok Hei. Sinar pedang Yap Kun Kiam beda sedikit dari Kuan Wi Kiam, ialah sinar hijau itu mengandung sedikit warna biang lala. Tusukan yang diarahkan ke tenggorokan The Goa itu necis dan berwibawa sekali, karena kedudukan orangnya tegak kokoh bagaikan gunung. Sampai pun The Goa sendiri menjadi terkesiap. Sambil miringkan kepala, dia gerakan pedangnya untuk membacok bahulauan. Luput menusuk, segera Tio Jiang turunkan pedangnya, terang, sepasang pedang saling beradu, deringnya sedemikian gemerencing bening. Keduanya loncat mundur, untuk memeriksa senjata masing dua. Ternyata sepasang pedang itu sama ampuh, sama kokohnya. Kini keduanya saling berhadapan lagi. Anehnya, The Goa tidak maju ke muka, tapi malah mundur. Sedang Tio Jiang tetap tegak laksana sebuah gunung. Sekalian yang hadir, sama menahan napas untuk menantikan pertempuran itu. Sedang Cheng Bo diam dua puas. Akan kemajuan muridnya yang ternyata kini sudah dapat menyingkap inti sari dari pelajaran ilmu pedang Tsu Hei Kiam Huat. Penang laksana gunung, bergerak laksaria ke linci-lincah. Demikian pokok dua dari ilmu pedang itu. Tak berapa saat kemudian, tiba dua degau menyerang maju. Sampai di tengah jalan, pedang baru dimainkan dengan gencar, sehingga tampaknya orangnya telah bersatu ke dalam lingkaran sinair pedangnya, namun, Tio Jiang hanya mengawasi sembari palangkan pedangnya ke muka, saja, ia masih tegak tenang. Kira dua beberapa dipajaraknya dengan Tio Jiang, sekonyong dua degau hentikan permainan pedangnya secara mengagumkan sekali. Tio Jiang terkesiap, tapi dalam detik itu, degau sudah lancarkan serangan cip-set kiam huat tiga kali berturut dua, menyerang atas, tengah dan bagian bawah dari orang. Adalah yang Ciu si genit itu yang lagi dua tersentak kaget. Waktu dalam gebrak permulaan tadi, kedua seteru itu sudah beradu senjata, tahulah ia bahwa mereka bertempur mati dua-an. Sudah tentu ia mentia dikebat kebit juga hatinya. Kelima jari tangannya bergiliran digigiti, sedang matanya terpaku ke tengah gelanggang. Kala dilihatnya SDNG suko seolah dua tak menginsyafiakan maut yang dibawakan serangan degau itu, tanpa terasa ia telah menjerit. Tio Jiang menangkis ke atas, tapi secepat itu pedang degau sudah beralih menyerang ke arah perut, hingga terpaksa Tio Jiang mundur selangkah. Berbicara tentang nilai kedua ilmu pedang yang dimiliki oleh kedua anak muda itu dapatlah secara ringkas diterangkan begini. Dalam hal kebagusannya, Citsan Kiam Huat tak dapat menandingi Tzu Hei Kiam Huat. Tapi Citsat Kiam Huat itu jauh lebih mudah dipelajari. Apalagi otak degau memang cerdas. Dalam tujuh atau delapan hari saja dia sudah hampir seluruhnya mengerti. Tzu Hei Kiam Huat hanya terdiri dari tujuh jurus. Sebenarnya baik dalam ilmu silat maupun ilmu pedang, makin sedikit jurusnya, makin banyaklah gerak perubahan di dalamnya. Dan disitulah letak intisari yang sukar dipelajari. Tzu Hei Kiam Huat dengan ketujuh jurusnya itu mudah dipelajari, yang sukar adalah gerak perubahannya itu. Apakah serangannya itu kosong atau sesungguhnya, harus disesuaikan dengan keadaan. Sewaktu masih di Lohau San, Tio Jiang belum pernah bertemu dengan musuh yang tangguh. Setelah turun gunung, walaupun pernah mengalami berulang kali pertempuran, tapi sebagian besar hanya berhadapan dengan kawanan tentara Cheng yang tak mempunyai kepandayan berarti. Pertempuran dengan pedang satu lawan satu, baru pertama kali dengan The Go itu. Sebaliknya The Go sejak kecil boleh dikata sudah berkecimpung di dunia persilatan, jadi dia sudah banyak pengalaman berkelahi. Dengan mundurnya Tio Jiang ke belakang itu, The Go sudah dapat mengambil inisiatif pertempuran. Kuan Wi Kiam dibolang balingkan, Tau Dua Tam Tiong, Ji Hyat, Ki Kuat, Xiang Wan dan Ki Bun, lima buah jalan darah di dada Tio Jiang telah diancam akan ditutup. Tio Jiang baru saja dapat memperbaiki posisi kakinya, tapi sebelum sempat melancarkan jurus Ching Wi Tiam Hei, sudah dirangsang begitu rupa oleh ceceran senjata The Go tadi, hingga terpaksa Tio Jiang putar pedang untuk melindungi dadanya. The Go menggereng dengan geramnya. Rangsangannya yang selebat hujan dalam jurus Ngkolo Jei Kiao tadi, hanya dengan perubahan secara mendadak saja Tio Jiang sudah dapat menutup rapat dua dirinya, dalam kemarahannya itu, tak urung dia kagumi jua kepandaian lawan. Tapi dia tak mau berhenti sampai di situ saja. Begitu bergerak dua, dia sudah melejit ke belakang lawan, di situ tanpa beraya liagi dia segera menusuk punggung orang. Tio Jiang tak mau memutar tubuh, karena kalau berbuat begitu tentu kena didahului musuh. Dia hanya menjerumus ke muka sedikit, sembari hantamkan pedangnya ke belakang melalui sisi pinggangnya. Kiranya serangan The Go itu walaupun tampaknya biasa saja, tapi sebenarnya mempunyai gerak perubahan yang sukar diduga. Jurus itu disebut Cong Hang Po An Set, berlaku gila pura dua tolol. Kala itu dia berada di belakang lawan jadi kedudukannya lebih menguntungkan. Untuk tabasan ke belakang dari Tio Jiang tadi, sengaja dia menangkis. Tio Jiang terperanjat dan buru dua kerahkan lewekang ke arah pedangnya, sebaliknya tangkisan, The Go tadi hanya suatu pancingan A aja, karena selekas itu juga dia tarik puiang pedangnya. Oleh karena tak menyangka musuh berbuat begitu, Tio Jiang tak sempat menarik lewekangnya, hingga dia terjerembap ke belakang. Jadi keadaannya adalah begini, bukan The Go yang perlu capek dua menusuk, tapi Tio Jiang sendiri yang hendak menjatuhi pedang iawan. Menilai, kepandaian mereka berdua, sebenarnya kini Tio Jiang lebih unggul setingkat. Hanya sayang sebelum dia dapat memperkembangkan permainan pedang Tzu Hei Kiam Huat, telah didesak begitu rupa oleh lawan. Sekali ada bagian tubuh yang kena diancam lawan, berarti seluruh tubuhnya kena dikuasai ancaman itu. Sekali sebuah serangan kena ditindas, maka jurus dua selanjutnya pasti akan dikuasai lawan. Begitulah dalil dua yang berlaku dalam ilmu silat. Tahu bakal celaka, buru dua Tio Jiang tekankan ujung kakinya ke muka, lalu ayunkan keras dua tubuhnya ke muka. Tapi The Go tak mau melepaskan seng korban. Pedangnya dijujukan ke muka, terpisah hanya dua dim dari punggung orang. Suatu jarak yang laksana seperti selembar rambut digantungi dengan ribuan kait bahayanya. Sampai Yan Chiu yang melihatnya, kucurkan keririgat dingin. Tio Jiang ayunkan tubuhnya sampai setombak ke muka, tapi belum sempat dia membalik tubuh, The Go sudah mengikutinya seperti sesosok bayangan. Pedangnya tetap mengiring ke mana punggung Tio Jiang bergerak. Tio Jiang tak berdaya membalik badan, juga tak dapat balas menyerang. Dia rasakan hawa dingin dari pedang Kuan Wikiam itu berputar dua di punggung. Tak berani dia berayal, lalu njot lagi tubuhnya loncat ke muka, tapi The Go tetap membayanginya. Begitulah dalam gelanggang itu segera terjadi permainan berloncatan saling mengudak. Lima kali Tio Jiang memutari gelanggang itu, namun tetap tak berdaya untuk menghindari ancaman musuh. Memang jurus Chong Hang Puan Seat yang digunakan The Go itu, lihainya bukan kepalang. Seluruh jalan darah berbahaya di punggung Tio Jiang seolah dua tercengkeram dalam ancaman ujung pedangnya. Asal sedikit berayal, habislah riwayat Tio Jiang. Di antara orang dua yang menyaksikan pertempuran itu, Yan Ciu lah yang paling gelisah sendiri. Diam dua ia sudah. Siapkan banderingannya dan terus hendak loncat ke tengah gelanggang, tapi dicegah oleh suhunya. Walaupun menurut tapi bibir si genit menyeringai geram. Dalam anggapannya terhadap orang macam The Go, mengapa harus berlaku? Sungkan menetapi tata susila kaum persilatan. Dia sih belum cukup menyelami peribadi suhunya. Cheng Bo Siang Jin memang senantiasa berpegang pada garis kelurusan. Jangan sampai dia menyalahi orang, sebaliknya dia lebih suka memaafkan orang. Ini pun berlaku terhadap seorang yang tak kenal kesopanan persilatan macam The Go. Ketiga orang yang berdiri di sebelah sana itu, adalah murid dua Ang Hoa Chin Jin yaitu ketiga Ang Hun Sumo, empat iblis dari Ang Hun Kiong, Toa Mo Chiang Tai Bing, Sam Molong Tek San dan Sumo Im Tian Kuwi. Melihat bagaimana keangkeran The Go sewaktu memainkan ilmu pedang chipset kiam huat itu, bukannya mereka bertiga menjadi girang tapi sebaliknya malah menerongkol. Toa Mo Chiang Tai Bing paling kentara perasaannya, karena mimik wajahnya mengunjuk kemarahan besar. Tapi oleh karena tak mengetahui persoalannya, maka rombongan sihak Cheng Bo hanya menganggap mereka bertiga itu separtai dengan The Go, jadi tentunya turut berlihatin akan kemenangan The Go. Beberapa kali, gagal untuk melepaskan diri itu, tiba dua Tio Jiang memaki dirinya sendiri yang sudah berlaku begitu goblok itu. Mengapa dia hanya terus-menerus loncat ke muka saja? Ya, mengapa tak mau loncat ke samping? Bukan tak dia mengerti juga akan ilmu silat Hang Chumai Chiu, si gila menjual arak, itu ilmu pusaka dari kaum Ang Hun Kiong? Mengapa dia tak menggunakannya? Secepat mendapat keputusan, setelah loncat lagi sekali ke muka, dia terus miringkan tubuhnya ke samping, dari situ lalu buang dirinya ke muka. Begitu tangannya kiri dibuat menekan tanah, sepasang kakinya bergerak dalam ilmu tendangan Wan Yang Lian Tui, menjejak kaki The Go. The Go kaget juga, lalu buru dua papaskan pedangnya ke bawah untuk menyambut tendangan orang, tapi kali ini dia tertipu. Tendangan Tio Jiang tadi hanya ancaman kosong, begitu dilihatnya pedang musuh menurun, dia tekankan tangannya kiri keras dua pada tanah dan sepasang kakinya segera melayang ke atas lalu berjumpalitan ke belakang, terus berdiri tegak berhadapan muka dengan lawan. Di sebelah sana terdengarlah syulan kagum dari ketiga Sembo Ang Hun Kiong, di sebelah sini terdengarlah nafas longgar dari rombongan Chengbo, bahkan Yan Chiu malah bertepuk tangan Seraya berseru memuji kepandaian yang diunjuk oleh sukonya itu. Tapi Tio Jiang tak sempat menghiraukan segala sorak pujian itu. Begitu terlepas dari ancaman, begitu pedangnya sudah bergerak dalam jurus Tio Ik Chu Hei, dan sebelum lawan menangkis dia sudah robah gerakannya, dalam jurus Boan Tian Kok Hei. Sekali gerak, dua buah serangan susul menyusul, sehingga dari menyerang kini Dego berbalik diserang tanpa mempunyai kesempatan untuk balas menyerang lagi. Tio Jiang tak mau memberi hati. Cheng Wee Tiam Hei dan Ho Pa Kuan Hei, susul menyusul dirangsangkan pada musuh. Keistimewaan daripada ilmu pedang Tzu Hei Kiam Huat ialah jurus yang menyusul selalu lebih hebat dari jurus yang dimukanya. Sempat memperkembangkan permainan ilmu pedang ajaran Seng Su Hu, Tio Jiang susuli lagi dengan jurus Hei Xiang Tiao Go, ujung pedang membaco kakil lawan tapi sekonyong dua dihentikan. Dego mengira terbuka lubang kesempatan, Kuan Wee Kiam hendak dijungkatkan ke atas. Tapi ternyata berhentinya gerak Tio Jiang tadi hanya dalam sekejapan mati saja. Belum Dego sempat menggerakah pedangnya, Tio Jiang sudah menusuk tenggorokannya. Dalam kagetnya, dengan gugup. Dego mendak ke bawah, serat tiap kun kiam Tio Jiang. Telah menusuk kain kepala Dego hingga berlubang besar. Tio Jiang jungkatkan ujung pedangnya ke atas hingga kain kepala lawan terjumput lepas, lalu lanjutkan dengan jurus Hei Li Lang Huan. Disinilah Tio Jiang membuat blander, kesalahan besar. Dengan jurus Hei Li Lang Huan yang sedianya hendak dipapaskan kerusuk lawan itu, terpaksa Tio Jiang harus berhenti setengah jalan, karena pedangnya harus memakan sedikit waktu untuk melingkar turun, Dego sudah loncat ke belakang untuk menghindar. Andai kata Tio Jiang tadi gunakan jurus Hei Li We Sip Chiu untuk memotong turun, dapat dipastikan Dego akan sudah terbelah kepalanya atau bahunya. Walaupun mengucurkan keringat dingin, namun Dego dapat lolos dari maut. Melihat musuh loncat ke belakang, Tio Jiang tak mau mengejar. Lagi dua jago muda dari lohusan itu unjuk sifat ksatriaannya. Lupa sudah dia bahwa tadi musuh telah berlaku begitu ganas, mengubar dua punggungnya. Biarkan dia mengambil nafas, merebut kemenangan secara jujur adalah lebih ksatria, demikian pikirnya. Sebaliknya Dego girang karena musuh tak mengejar. Tangannya merabah ke belakang lehernya dan mencabut sebatang bambu kira 21 meter panjangnya. Kalau Tio Jiang tak mengerti gerak-gerik orang, adalah Yan Chiu dan Kui In Chiu dengan segera dapat mengetahuinya. Cenggong Xin teriak segenit. Tio Jiang terkesiap, heran dia mengapa Cenggong Xin sampai jatuh ke tangan Dego. Si Aoko, hebat nih yang ilmu pedangmu itu, mari maju lagilah seru Dego dengan mengejek kriang. Baik, sahut Tio Jiang. Tapi baru mulutnya mengucap begitu, tiba dua terdengar suara angin menderu dua, menyusul ada tiga sosok tubuh lewat di tempat situ terus masuk ke dalam. Gereja. Yang di muka sendiri mengenakan pakaian jubah imam berwarna merah, gerakannya pesat laksana sebuah bola api ditiup angin. Dua orang yang mengikuti, walaupun tak selihai yang di muka tadi, tapi juga tak lemah ilmunya. Mereka berdua mengenakan pakaian yang aneh coraknya, bukan jenis paderi bukan macam imam. Tio Jiang berpaling mengawasi ke arah suhunya dan Kui In Chiu. Tampak kedua tokoh itu berkerut kening, seolah dua ada peristiwa genting. Sebaliknya ketika mengawasi kemuka, dilihatnya Dego tertawa berseri dua. Tak berapa lama kemudian, kembali ada tiga orang yang naik ke puncak situ. Tio Jiang kenal mereka sebagai Sam Tiang Lo dari gereja Cihun Si di Lem Kun San, yalah Tu Cheng, Chukong dan Tubuh Hwoshio. Ketiga Hwoshio itu deliki matuk ke arah Chengbo dan Kotai. Rupanya mereka masih mendendam akan peristiwa di tengah sungai itu. Kedatangan ketiga Hwoshio itu segera disambut oleh Ang Hun Sem Mo yang mengantar mereka masuk ke dalam gereja. Tak berapa lama, tampak Toa Mo Chiang Taibing keluar lagi dan berkata kepada Dego, Goptit, Su Chou Titahkan supaya pertempuran ini dihentikan dahulu, karena dia orang tua ada omongan penting padamu. Dego mengiakan, sembari masukkan bumbung bambu ke dalam leher baju, dia memberi hormat kepada rombongan tetamu seraya berkata, harap jangan pergi dulu, sebentar lagi si Oya akan datang lagi untuk menyelesaikan pertempuran ini. Tio Jiang terlalu jujur untuk balas mengejek. Sedangkan Cheng Bo dan Kotai tetap mau pegang gengsinya, jadi mereka pun tak mau mengurusi soal kecil itu, dan melainkan hanya tertawa dingin saja. Hanya si Bong Ko Ihliok dan Kui In Chu yang tak mau tinggal diam untuk menyemprot Dego, serunya, kami tak pergi, tapi kau pun jangan ngacir. Dan tanpa ajak dua anj lebih dahulu, kedua tokoh Kukwai itu segera njot tubuhnya loncat ke muka. Yang satu dari sebelah kiri dan yang lain dari sebelah kanan, dan sama ulurkan tangan untuk mencengkeram Dego. Dego pernah rasakan tangan si Bong Kok, maka dia sesali mulutnya tadi yang sudah begitu lancang, hingga sampai menimbulkan kemarahan kedua tokoh Lihai itu. Sekalipun Ang Huat Cinjin nanti keluar, dia tentu akan sudah disiksa oleh kedua momok itu. Maka seperti di uber setan, dia bolang-balingkan pedangnya, lari tunggang-langgang ke dalam gejah. Tiba di ambang pintu, didengarnya dari arah belakang ada, suara orang ketawa terbahak dua. Ketika dia beranikan diri berpaling, mendongkolnya bukan alang kepalang. Kiranya cengkeram Kui In Chu dan si Bong Kok tadi, hanya ancaman kosong belaka. Nyatanya kini mereka masih berdiri tegak di tempat masing dua sembari tekan perutnya karena Geli melihat Dego lari terkencing dua. Lebih dua si genit Yan Chiu. Saking gelinya tubuh nona itu sampai terhuyung dua maju mundur. Sembari menekan perut, ia berseru mengejek, Cian Bin Long Kun, hebat sekali ilmu mengentengi tubuhmu sekarang ininya. Dego meringis geram. Awas, nanti tentu ku hajar kau setengah mampus, pikirnya sembarir nelangkah masuk ke dalam. Sebaliknya dengan masih tertawa, Yan Chiu kedengaran mengomeli Seng Suko, Suko, mengapa terang duaan tadi kau mempunyai kesempatan untuk menghajarnya, tapi membiarkan dia lari begitu saja? Belum Tio Jang menyahut, Kui In Chu sudah mendahului, Sia Oko Siha orangnya jujur, tidak seperti kau budak perempuan yang segenit itu, segala apa tiada takut. Yan Chiu mengunjukkan muka setan kepada tokoh aneh itu, siapa hanya menyeringai saja, karena merasa diapurserasi perangainya dengan anak perempuan itu. Persoalan hari ini, berkembang begini jauh, tidak melulu berkisar pada diri Dego seorang. B. Heng dan Kui Heng serta Ko Eng Hiong karena menolong Siklosem, kini masih belum pulih dari kehilangan tenaga. Tai Siang Sian Su belum dapat diketemukan, sedang kaki tangan pemerintah Cheng sudah berkumpul di sini. Rasanya kita bakal menghadapi kesukaran besar nanti akhirnya si bongkok berkata. Tio Ji yang seperti diguyur air dingin waktu, mendengar ucapan itu. Bukan Tahli Seng Tong sudah berpaling haluan melawan pemerintah Cheng, hingga di daerah Kui Tang sini tiada terdapat pengaruh Cheng lagi, tapi mengapa masih ada kaki tangan mereka? Sungguh Tio Ji yang tak habis mengerti persoalannya. Adalah Kiao Tzu yang ternyata tak terluka berat itu, segera menyatakan pendapatnya, Baik Heng, turut pendapatku, lebih baik aku turun gunung mencari suhuku. Kalau tak berhasil menjumpainya, aku hendak menuju ke Kui Chiu untuk meminta agar Li Seng Tong suka mengirimkan pasukan kemari.